Halo semua, kembali lagi bersama A.A.B.R.I. The Young Man Behind This Voice Pada video kali ini, Mimin akan membawakan sebuah drama berjudul The Bridge of Habeq tahun 2017 Dimana dramanya sendiri bercerita tentang seorang dewa air bernama Habeq Yang ditetapkan menjadi pemimpin bagi semua ras para dewa Namun sebelum penobatannya, ia harus turun ke bumi untuk mencari sebuah batu ajaib Sebagai syarat dirinya menjadi pemimpin para dewa Akan tetapi saat turun ke bumi, Habeq malah kehilangan kekuatannya dan harus hidup tertatung-tatung layaknya gelandangan Hingga ia bertemu dengan seorang wanita yang membuatnya jatuh cinta Dan membuat Habeq yang awalnya sangat terobsesi menjadi pemimpin para dewa Malah menginginkan hidup menjadi manusia karena rasa cintanya pada sang wanita Seperti apa keseruannya? Kita langsung saja ke ceritanya Sin diawali dengan memperlihatkan seorang pria dewasa yang sedang bercerita kepada seorang bocah perempuan Dikatakan jika dunia sebenarnya ada dua sisi Yaitu sisi pertama ditinggali oleh para manusia Dan sisi kedua ditinggali oleh para dewa Di dunia para dewa sendiri kekuasaan terbagi menjadi tiga kerajaan Yaitu yang pertama kerajaan air Yang kedua kerajaan langit Dan yang ketiga kerajaan bumi Dan kerajaan air adalah pemimpin bagi semua kerajaan para dewa yang disebut kaisar dunia dewa Dan jika kaisar baru akan naik tahta Maka sang calon kaisar harus mencari tiga batu ajaib yang berada di bumi Sebagai syarat dirinya menjadi seorang kaisar Sin kemudian berganti ke dunia para dewa Yang mana pendeta tinggi disana merasakan Jika setelah tiga ribu tahun Kini saatnya dunia para dewa memiliki kaisar baru Yang mana sosok itu adalah Habeq dari kerajaan air Habeq sendiri terlihat sedang nyantui dengan pelayanya dan beberapa dayang Hingga ia dipanggil oleh sang pendeta tinggi tadi Bahwa takdirnya untuk menjadi kaisar sudah dimulai Namun sebelum penobatannya Habeq harus turun ke bumi untuk mencari tiga batu ajaib Sebagai syaratnya menjadi seorang kaisar sebelum air pasang terakhir datang Sang pendeta tinggi lalu memberikan sebuah koordinat lokasi batu ajaib itu berada Dan mewanti-wanti Habeq yang belum pernah turun ke bumi untuk berhati-hati Karena dunia manusia sangatlah berbeda dari apa yang Habeq pikirkan Namun Habeq malah mengabaikan nasihat pendeta tinggi Karena merasa dengan pengaruh serta kekuatan yang dimilikinya Ia dengan mudah bisa menemukan ketiga batu ajaib itu tanpa hambatan apapun Sebelum pergi sang pendeta yang masih khawatir Lalu memberikan sebuah benda yang akan mengingatkan manusia yang telah menjadi pelayan dewa Dari generasi ke generasi untuk membantu Habeq jika situasi buruk terjadi Namun lagi-lagi Habeq yang selalu percaya diri Merasa tak memerlukan benda itu Tapi sang pendeta kali ini memaksa Habeq untuk membawa benda itu Dan tak lama Habeq ditemani pelayannya bernama Namsuri Akhirnya turun ke bumi Scene kemudian berpindah ke dunia manusia Terlihat seorang dokter pesikiater bernama Yun So Ah Sedang menangani pasiennya yang mengalami gejala dimensia atau ODG jeringan Yang mana si pasien ini merasa bahwa dunia yang mereka tinggali saat ini akan hancur Karena serangan alien sebentar lagi akan datang Dan hanya dirinya lah orang yang mengetahui hal itu Sebagai dokter pesikiater Yun So Ah mencoba berpura-pura mendengarkan apapun yang dikatakan pasiennya Untuk memahami apa yang dibayangkan pasiennya Walaupun itu sangat aneh Hingga di satu momen si pasien berbicara dengan bahasa alien Yun So Ah yang tak mengerti malah meladeni dengan bahasa asal-asalannya Membuat si pasien ngamuk karena merasa jika Yun So Ah selama ini tak percaya kepada dirinya Untung saja disana ada asisten Yun So Ah yang bisa berbicara seperti pasien itu Setelah pasien itu pulang Si asisten lalu memberikan beberapa surat Yang mana surat-surat itu adalah peringatan dari bang Karena Yun So Ah telat membayar angsuran kepada bang Membuat Yun So Ah kebingungan karena kliniknya sedang sepi Untuk meredakan kapusing dan kalirnya Yun So Ah lalu menerima ajakan asistennya untuk minum-minum Tapi bukannya mengurangi kapusingannya Yun So Ah malah kembali dibuat terarungsing Ketika si asisten kembali memberikan surat tagihan pajak tanah Yang belum Yun So Ah bayar Membuat Yun So Ah sedikit esmosi Lalu pergi ke sebuah pohon untuk menggali sesuatu Yang ternyata itu adalah sebuah cincin berlian Pemberian mantannya yang seorang konglomerat Sebenarnya Yun So Ah tak mau mengundangkan cincin berlian itu Akan tetapi karena kali ini Yun So Ah yang sedang kesusahan dengan uang Mau tak mau Yun So Ah harus menjual cincin itu untuk menutupi tagihan Yun So Ah yang sedang melamun meratapi nasib balangnya Karena merasa jika impiannya untuk tinggal di Panuatu semakin jauh Kemudian ia pun melihat cahaya di langit yang bergerak-gerak Dan tak lama cahaya itu langsung menabraknya Membuatnya seketika saja langsung tak sadarkan diri Ternyata itu adalah Habek yang baru sampai ke bumi dengan kondisi telanjang Membuatnya refleks memakai baju milik Yun So Ah Lalu mencoba membangunkan Yun So Ah yang tak sadarkan diri dan pergi dari sana Sementara So Ah yang baru tersadar Kemudian berteriak maling karena baju miliknya yang didalamnya ada cincin berlian tadi hilang Membuat Habek yang masih belum jauh dari sana mendengar teriakan maling dari Yun So Ah Membuatnya yang seorang calon kaisar para dewa merasa dihina Karena ia dianggap pencuri Dan ia pun berniat kembali untuk menghukum Yun So Ah Tak lama Habek kemudian bertemu dengan pelayannya Sinam Suri yang langsung meminta untuk bertukar pakaian Tapi tak lama kesialan dialami Habek setelah menyadari Jika peta koordinat yang diberikan pendeta tinggi telah hilang Dan lebih sialnya lagi Ternyata kekuatan Habek sebagai dewa air pun tak bisa digunakan alias hilang juga Membuat Nam Suri panik dengan situasi yang terjadi Tapi Habek tetap santai Sebab ia merasa jika kekuatannya hilang disebabkan energinya habis ketika pergi ke dunia manusia Untuk menenangkan Nam Suri Habek mencoba mengetes kekuatannya dengan mencoba mengerakkan daun di pinggir kolam Yang mana hal itu menggunakan sedikit energi Namun daun itu tak bergerak sedikit pun Membuat Habek kini menyerah dan mengajak Nam Suri untuk kembali lagi ke dunia dewa Tapi Nam Suri berkata jika hal tersebut tidak bisa dilakukan Sebab jika para dewa yang datang ke dunia manusia tak bisa kembali sebelum menyelesaikan misinya Nam Suri lalu menyarankan Habek untuk mencari pelayan manusia yang diceritakan pendeta tinggi Akan tetapi lagi-lagi kesialan dialami Habek Sebab benda yang diberikan pendeta ternyata juga hilang Nam Suri lalu meminta izin kepada Habek untuk pergi sebentar mencari pakaian untuknya Habek yang sedang sendiri terus terpikirkan kenapa ia mengalami hal seperti ini Lalu ia meyakini jika itu gejala sementara Seperti ketika dirinya pergi ke kerajaan langit Dan dengan percaya diri Habek kembali mencoba kekuatannya Namun ternyata air mancur itu bukanlah keluar oleh kekuatan Habek Melainkan pekerja disana yang menyalakannya Dan kebetulan disana ada Yunso Ah yang melihat tingkah aneh Habek Habek yang merasa kekuatannya telah kembali Kemudian menghampiri Yunso Ah untuk menawarkan apapun yang Yunso Ah inginkan Sebagai ganti pakaiannya yang tadi Habek pakai Namun Yunso Ah yang seorang dokter pesikiater malah berpikir Jika Habek adalah penderita ODGJ yang halu Tapi pada akhirnya Yunso Ah yang sangat membutuhkan uang Malah menyebutkan keinginannya kepada Habek yaitu uang Habek yang tak memiliki pengetahuan tentang dunia manusia Malah balik bertanya apa itu uang Membuat Yunso Ah menyadari tindakan bodohnya Percaya kepada Habek yang bisa memberikan keinginannya Lalu ia pun pergi meleos meninggalkan Habek Yang tentu saja tindakan Yunso Ah meleos begitu saja Membuat Habek esmosi karena merasa tindakan itu lancang Habek lalu menggenggam tangan Yunso Ah Tak lama datanglah asisten Yunso Ah kesana Dan melepaskan genggaman Habek Membuat Habek semakin marah dan mengatakan siapa dirinya Akan tetapi mendengar itu Yunso Ah dan asistennya Malah menganggap jika Habek adalah penderita ODGJ akut Lalu memberikan kartu nama tempat Yunso Ah praktek Lalu setelah itu Nam Suri datang sambil berkata Jika ia menemukan tempat tinggal untuk mereka tinggal di sementara Tapi Habek berkata jika itu sudah tidak perlu Karena kekuatannya telah kembali Nam Suri yang mendengar itu sangat senang dan menyuruh Habek untuk membuat emas Akan tetapi bukannya emas Habek malah membuat batu yang tak berguna Membuatnya mau tak mau harus pergi ke tempat yang Nam Suri katakan untuk tinggal Dan parahnya itu bukanlah rumah ataupun hotel Melainkan sebuah saung yang terbuat dari balon di pinggir sungai Dan kini Habek yang seorang calon kaisar para dewa harus tinggal menggelandang di dunia manusia Bahkan tanpa pengetahuan sedikit pun tentang dunia manusia Sementara Yunso Ah di tempat berbeda masih kebingungan mencari uang secepatnya Di sana ia sedikit teringat tentang Habek yang tak mengetahui tentang uang Dan ia pun merasa cemburu akan hal itu seolah Habek tak memiliki beban apapun Keesokan harinya Habek sudah berada di sebuah tanah yang berada jauh dari kota Yang mana menurut Habek pemilik tanah itu adalah sang pelayan manusia Hingga tak berlangsung lama Yunso Ah ternyata datang ke sana yang tujuannya untuk menjual tanah itu Melihat Yunso Ah berada di sana Habek pun akhirnya mengetahui jika sang pelayan yang mereka cari ternyata adalah Yunso Ah Membuatnya langsung bersikap seperti majikan kepada Yunso Ah Sedangkan Yunso Ah yang tak mengerti dengan perkataan Habek langsung berniat pergi Tapi Nam Suri menabrakan dirinya ke mobil yang mau tak mau Membuat Yunso Ah harus membawa Habek dan Nam Suri ke mobilnya Namun nasib malang malah kembali menghampiri Yunso Ah Karena dia malah tersesat karena GPS mobilnya ruksak Disertai mobilnya mogok karena kehabisan bensin Habek pun lalu menyuruh Nam Suri untuk membawa bensin seperti yang dikatakan Yunso Ah Dan kini mereka tinggal berdua saja Di momen itu Yunso Ah kembali bertanya Kenapa Habek berpikir dirinya adalah dewa air Tapi jawaban Habek malah membuat Yunso Ah bingung dan memutuskan untuk berjalan-jalan Namun mereka malah bertemu dengan seekor bagong hutan yang langsung mengejar mereka Dan sedikit adegan membagongkan pun terjadi Ketika Habek dan Yunso Ah harus berpelukan di dalam bagasi mobil Saat berlindung dari bagong hutan Untung saja ketika bagong itu semakin agresif Datanglah Nam Suri yang langsung membuat bagong itu kabur Dan ketika pulang Terlihat Habek yang menyetir mobil Yunso Ah Hingga So Ah pun bertanya Sejak kapan Habek bisa mengendarai mobil Habek hanya berkata Ketika tadi melihat So Ah menyetir saat di gunung Membuat So Ah panik dan meminta untuk berhenti Lalu menyuruh Habek untuk pergi dan tak pernah muncul lagi di hadapannya Namun Habek kemali berkata jika dia adalah dewa yang harus dilayani So Ah Karena leluhur So Ah sudah menyerahkan jiwa raga mereka kepada dewa Mendengar itu So Ah yang sudah kesal malah mengabaikan Apa yang dikatakan Habek dan pergi begitu saja Namun tiba-tiba Habek malah langsung mencium So Ah dan berkata Jika So Ah harus merasa terhormat telah dicium oleh dirinya Yang seketika membuat Nam Suri membuat Habek pergi sebelum Yunso Ah ngamuk Dan benar saja tak lama terdengar teriakan So Ah Namun Habek malah berpikir jika kemarahan So Ah dikarenakan So Ah yang belum puas diciumnya Dan ia pun berniat balik lagi ke tempat So Ah Untung saja Nam Suri menahan Habek dan berkata Jika tindakan Habek yang tiba-tiba mencium wanita di dunia manusia Adalah tindakan hina yang tak bermoral Sementara di rumahnya Yunso Ah malah terus terbayang-bayang ketika dirinya dicium oleh Habek Bahkan membuatnya tak bisa tidur dengan nyenyak Di sisi lain Habek merasa heran kenapa hari ini banyak sekali orang-orang yang berolahraga Nam Suri pun memberitahu Habek jika hari ini adalah hari Minggu yang di dunia manusia itu adalah hari ribur Dan selalu dimanfaatkan oleh manusia untuk berolahraga sambil jajan bakso ikan Nam Suri yang mengetahui jika Habek bisa dengan mudah menguasai sesuatu hanya dengan melihat sekilas saja Kemudian menyarankan Habek untuk ikut kompetisi bermain skateboard yang hadiahnya adalah uang Sebab saat ini mereka sangat membutuhkan uang agar bisa hidup Awalnya Habek tak mau menuruti permintaan Nam Suri Akan tetapi pada akhirnya Habek pun mau ikut kompetisi skateboard Dan benar saja dengan sangat mudah ia bisa menguasai permainan skateboard bahkan terlihat sangat pro Dan kebetulan disana ada Yun So'ah yang melihat Habek bermain skateboard Dan ketika Habek melihat So'ah ia pun langsung melejar So'ah Untung saja So'ah berhasil kabur dengan memanfaatkan ibu-ibu yang sedang senap Setelah itu kita diperlihatkan jika So'ah mempunyai trauma yang mendalam terhadap air Dan hal itu dikarenakan masa lalunya Sementara walaupun Habek bisa memenangkan kompetisi skateboard tadi Tapi uang hadiahnya tak diberikan Karena Panitia merasa jika Habek adalah seorang atlet profesional Membuat Nam Suri yang membutuhkan uang untuk membeli makanan hanya bisa menahan perut keroncongnya Habek yang teringat dengan kartu nama So'ah kemudian mengajak Nam Suri untuk pergi ke sana Sementara So'ah kembali mendapatkan kabar buruk dari asistennya Ketika pemilik gedung tempatnya membuka praktek Ingin menaikkan jaminan sewa gedungnya menjadi dua kali lipat Membuat So'ah langsung pergi untuk menemui si pemilik gedung Hingga saat menyebrang di Jebra Cross So'ah ternyata memiliki hati yang sangat baik Itu terlihat ketika ia dengan tulus melambatkan jalannya Supaya kakek-kakek yang sedang menyebrang bisa sampai dengan selamat Dan tindakan itu dilihat langsung oleh Habek Dan juga seorang pria di dalam mobil yang langsung tertarik kepada So'ah Sementara So'ah kembali terkejut ketika melihat Habek yang sudah berada di sana Habek sendiri yang merasa dengan ciumannya sudah membangkitkan ingatan So'ah bahwa dirinya adalah pelayannya Lalu dengan penuh huibawa meminta So'ah untuk menyiapkan tempat tinggal bagi dirinya bersama Nam Suri Dan menyiapkan makanan untuk Nam Suri dan pakaian ganti Serta uang sebagai keperluannya untuk mencari dewa yang berada di bumi Dan itu saja So'ah yang sedang lalir dengan masalah uang Langsung mengatakan kepada Nam Suri untuk membawa Habek pergi Dan mencari bantuan ke dina sosial Karena hal seperti itu bukanlah urusannya Dan ia memohon agar mereka tak pernah lagi menemuinya Dan mengancam akan melaporkan kepada polisi jika Habek kembali datang So'ah pun pergi dari sana Habek yang melihat tindakan So'ah kemudian berkata Jika So'ah pergi sekarang Maka ia memutuskan akan melepaskan So'ah sebagai pelayan dewa Mendengar itu So'ah membalas jika ia senang mendengar itu Setelah itu keanehan mulai dirasakan So'ah Sebab ia selalu mendengar perkataan dari hati orang lain Di sisi lain Habek yang masih kesal dengan perkataan So'ah Sedikit terhibur ketika Nam Suri mengajaknya ke tempatnya dahulu mengembur emas Akan tetapi ternyata tempat Nam Suri mengembur emas Kini sudah berubah menjadi gedung-gedung Dan di sana mereka malah bertemu dengan seorang pria parubaya yang langsung mencium Habek Ternyata itu adalah dewa rakus yang menyimpan dendam kepada Habek Di tempat berbeda So'ah akhirnya bertemu dengan sepemilik gedung Untuk meminta keringanan atas jaminan yang ditaikan Dan di sana pula ada si pria yang tadi melihat So'ah membantu si kakek-kakek menyeberang Namun si pria parubaya pemilik gedung yang So'ah sewa Malah menyuruh So'ah untuk membereskan barangnya Jika tidak bisa membayar jaminan apa yang ia minta Membuat So'ah semakin kebingungan dengan kondisinya saat ini Hingga ia teringat dengan perkataan Habek yang mengatakan Jika dirinya meninggalkan Habek Maka nasib buruk akan menimpanya Dan tak lama lagi-lagi So'ah mendengarkan suara-suara aneh Dan saat di luar So'ah kembali mendapatkan kabar buruk dari asistennya Yaitu pasiennya yang tadi telah kabur Untuk itu So'ah harus mencari keberadaan si pasien Sementara di tempat lain Habek yang sedang berada di kereta bersama Namsuri Kali ini Habek merasakan lapar seperti manusia Ia bahkan melihat dengan sangat celongo seorang bocil yang sedang makan korndog Namsuri yang melihat itu kemudian menawarkan makanan yang ia bawa Tentu saja Habek yang tak mau kehilangan wibawanya di depan Namsuri Menolak tawaran itu Hingga ia melihat Dewi Langit di ponsel seseorang Dan langsung mengikuti pemilik ponsel itu Dan karena itu Kali ini Habek harus berpisah dengan Namsuri Lalu ia pun tak sengaja bertemu dengan pasien yang sedang dicari So'ah Si pasien sendiri terlihat tertarik kepada Habek Karena di matanya ia melihat aura yang berbeda dari Habek Setelah itu Habek kini terlihat berada di tempat tinggalnya bersama si pasien yang membawa banyak makanan Sebagai persembahan untuk Habek Dan tak lama So'ah pun datang ke sana yang mengetahui tempat itu dari updatean sosial media pasiennya Si pasien yang terus berbicara tentang dirinya yang seorang juru selamat dari serangan alien Membuat Habek yang seorang dewa merasa tersinggung Dan langsung mengatakan Jika apa yang dipercaya si pasien Semuanya salah Membuat si pasien kembali ngamuk Melihat itu So'ah langsung mencoba menenangkan si pasien Namun si pasien langsung melompat ke sungai Membuat So'ah ketakutan karena traumanya tentang air kembali ia ingat Untung saja Habek langsung melompat untuk menyelamatkan si pasien Membuat So'ah menangis dan langsung memeluk Habek Setelah si pasien dibawa ke rumah sakit So'ah kemudian menanyakan Apakah selama ini Habek tinggal di tempat ini Namun Habek yang masih ngambek Menyuruh So'ah untuk pergi So'ah sebenarnya tidak tega melihat Habek tinggal di tempat seperti ini Namun kondisinya juga yang sedang kesusahan Membuatnya tak punya pilihan lain Namun lagi-lagi Ia mendengar suara-suara aneh yang berkata Jika So'ah tak tahu terima kasih dan tak tahu malu setelah dibantu oleh dewa Dan suara-suara itu semakin hari semakin didengar jelas oleh So'ah Membuatnya yang seorang dokter psikiater Malah menanyakan hal itu kepada temannya yang berprofesi sebagai dukun Yang tentu saja dengan alasan pasiennya yang mengalami hal itu Temannya hanya berkata Jika mungkin itu terjadi karena rasa bersalah yang membuat suara-suara aneh tersebut didengar Membuat So'ah kembali teringat kepada Habek Karena ia merasa telah bersalah kepadanya Sementara di tempat tinggalnya Habek sedang mencari tahu murah Sang Dewi Langit yang ia lihat di ponsel saat di kereta Untuk itu ia kemudian menyuruh Namsuri untuk mencari ponsel Tentu saja itu tak bisa Namsuri lakukan Karena jangankan memilih ponsel untuk makan saja mereka sangat ripuh Hingga Namsuri mempunyai ide untuk mengkredit ponsel dan membayarnya Dengan cara ia bekerja per waktu Namun karena tak memiliki surat pengenal Hal itu pun tak bisa mereka lakukan Setelah itu So'ah yang sudah mulai seperti orang gila Datang ke tempat Habek Dengan kondisi yang sangat memprihatinkan karena tak bisa tidur Tujuan So'ah datang ke sana Yaitu ia berharap suara-suara aneh dapat hilang Namun keraguan kembali muncul Dan So'ah pun kembali pergi dari tempat Habek Membuat suara-suara aneh itu malah semakin terus terdengar oleh So'ah Dan sialnya dengan kondisinya yang seperti itu Ia harus datang ke acara reuni Yang di sana ada si pria yang tertarik padanya tadi Hingga di acara reuni So'ah kembali mendengar suara-suara aneh itu Membuatnya seperti orang gila Hingga seorang perempuan yang terlihat memiliki dendam masa lalu kepada So'ah Menghina ayah So'ah yang tak pernah kembali Membuat So'ah hilang kesabaran dan berniat menampar perempuan itu Namun So'ah tak jadi melakukannya Karena ia sadar jika hal itu ia lakukan Maka akan memperburuk posisinya Sebab perempuan itu adalah cucu dari si pemilik gedung tempatnya membuat klinik So'ah hanya berkata kepada si perempuan itu dengan sebutan si perempuan caper Membuat si perempuan itu ngamuk dan menyobek baju yang dipakai So'ah So'ah yang tak mau meladeni perempuan itu Ia pun kemudian pergi Namun si perempuan itu terlihat belum puas melampiaskan kekesalannya Karena disebut perempuan caper Hingga saat akan mengejar So'ah Tiba-tiba Habeq surah ada di sana Dan kemudian memakaikan jas miliknya kepada So'ah Lalu membawa So'ah pergi dari sana Setelah itu Habeq meminta So'ah sebagai jaminannya Supaya dirinya bisa mengkredit ponsel So'ah yang merasa tertolong oleh Habeq tadi Kemudian menyetujui keinginan Habeq Dan ketika pulang So'ah pun menanyakan Kenapa Habeq sangat ingin mempunyai ponsel Habeq pun menjawab Jika ia meyakini bahwa Dewi Langit bernama Mura berada di ponsel Membuat So'ah kebingungan dengan pemikiran Habeq yang semakin aneh Namun kali ini So'ah pun menanyakan tentang para dewa Dengan tujuan untuk mengetahui arah pembicaraannya dengan Habeq Habeq pun dengan antusias menceritakan tentang para dewa Serta Dewi Mura Dewi paling cantik dan mempesona di dunia para dewa Hingga Habeq pun terkejut saat melihat Dewi Mura berada di papan reklame Akan tetapi So'ah malah semakin meyakini Jika Habeq benar-benar gila Sebab Dewi Mura yang Habeq maksud adalah seorang model papan atas Korea Bernama Ha'era Akan tetapi entah mengapa Keesokan harinya So'ah malah menuruti keinginan Habeq Untuk mengantarnya ke tempat Mura biasa melakukan pemotretan Sementara Habeq dengan penuh percaya diri menyuruh So'ah untuk pulang Karena ia ingin menemui Dewi Mura seorang diri Awalnya So'ah tak ingin terlibat lebih jauh dengan kegilaan Habeq Namun pada akhirnya ia tetap mengikuti Habeq masuk ke dalam gedung tempat Dewi Mura Dan diperlihatkanlah sosok Dewi Mura yang sangat amucui dan mirip sekali dengan aktris Kristal Jung Sementara Dewi Mura yang tak kehilangan kekuatannya Merasakan jika Habeq datang ke sana Namun bukannya menyambut Habeq yang adalah seorang calon kaisar para dewa Mura malah menyuruh bodyguardnya untuk menahan Habeq Hingga terjadilah sedikit keributan Habeq yang awalnya terlihat tak bisa melawan para bodyguard Mura Akan tetapi ketika So'ah terjatuh karena berusaha menolong Habeq Ia pun marah dan langsung mencekik bodyguard yang mendorong So'ah Hingga Mura pun menghampiri Habeq dan langsung menampar Habeq Tentu saja So'ah langsung beraksi melihat tingkah Mura kepada Habeq Serta memberikan kartu klinik miliknya sebagai hinaan Karena tingkah kasar Mura harus dibawa ke psikiater Dan setelah itu So'ah membawa Habeq pergi dari sana Habeq yang masih tak mengerti dengan situasi yang ada Tetap bersikeras untuk menemui Mura Karena merasa jika Muralah saat ini yang bisa membantunya Membuat So'ah kesal lalu menelpon temannya yang seorang dukun Sementara si pria yang tertarik kepada So'ah Ternyata adalah pemilik agensi tempat Dewi Mura bernaung bernama Shin Huye Dan setelah itu diperlihatkan Dewi Mura yang ketakutan telah melakukan itu kepada Habeq Lalu menelpon seseorang bernama Biriyom yang merupakan Dewa Bumi Biriyom terlihat memiliki dendam kepada Habeq Dan sudah menantikan kedatangan Habeq di dunia manusia Di sisi lain ternyata So'ah membawa Habeq ke tempat temannya untuk dirukiah Karena merasa kehaluan yang dimiliki Habeq sudah terlalu over Membuat Habeq merasa dihina oleh So'ah yang terus-terusan tak percaya kepada dirinya yang seorang Dewa Hingga karena itu mereka pun berpisah Akan tetapi tiba-tiba seorang pria misterius membawa So'ah ke atap gedung dan langsung mendorongnya Habeq yang masih berada di tempat tadi kemudian melihat So'ah terjatuh Dan tanpa berpikir panjang langsung melompat untuk menyelamatkan So'ah Hingga pada akhirnya So'ah dengan mata kepalanya sendiri menyaksikan kekuatan yang dimiliki oleh Habeq Namun So'ah yang masih shock langsung tak sadarkan diri Sementara Namsuri sang pelayan yang melihat kejadian itu langsung kegirangan karena merasa jika kekuatan tuannya telah kembali Tapi ternyata saat mereka mencoba kekuatan Habeq lagi dengan merubah sebuah batu menjadi emas Hal tersebut kembali gagal Membuat Namsuri kebingungan dengan situasi yang terjadi kepada kekuatan tuannya yang kadang-kadang bisa digunakan Dan kadang-kadang tidak bisa digunakan Tak lama So'ah pun kemudian tersadar Dan ia merasa apa yang dialami tadi hanyalah mimpi semata Namun ketika So'ah melihat Habeq di sampingnya Seketika membuat So'ah ketakutan dan langsung bergegas pergi meninggalkan Habeq Di jalan So'ah yang seorang dokter psikiater Terus berusaha berpikir rasional dan mencoba tak percaya dengan apa yang telah menimpanya Hingga ia teringat dengan perkataan si pria yang berniat mencelakainya Yang seketika ketakutan pun dirasakan oleh So'ah Membuatnya berlari untuk secepatnya sampai ke mobil miliknya Namun tiba-tiba So'ah dikejutkan dengan kehadiran Habeq yang menyusulnya Karena kunci mobil milik So'ah tertinggal So'ah yang masih sok dengan kejadian yang di luar nalar Membuatnya tidak fokus untuk membawa mobil Bahkan memasukkan kunci mobilnya saja So'ah sangat terlihat kesulitan Melihat itu Habeq berinisiatif membantu So'ah untuk mengantarnya pulang ke rumahnya Hingga saat di rumah So'ah yang tak peka karena tak membiarkan Habeq masuk ke rumahnya Nam Suri pun berinisiatif menyuruh So'ah untuk membiarkan Habeq mulai sekarang tinggal di rumah So'ah So'ah awalnya terlihat tak mau menerima Habeq di rumahnya Namun Nam Suri mulai menakut-nakuti So'ah dengan berkata Jika seseorang yang telah dibantu oleh Dewa dan tak membalasnya Maka orang tersebut akan merasakan penderitaan untuk selamanya Tentu saja hal itu membuat So'ah mau tak mau mengizinkan Habeq untuk tinggal di rumahnya Dan dari sinilah kedekatan Habeq dan So'ah pun mulai terjalin Di rumah Habeq sendiri tinggal di lantai dua bersama Nam Suri Sementara So'ah tinggal di bawahnya Hingga Habeq melihat seorang pria yang mencurigakan di sekitar rumah So'ah Di sisi lain So'ah yang kekeh serta tak percaya dengan Habeq yang adalah seorang dewa Kemudian ia pun melakukan pencarian di internet Dan alangkah terkejutnya So'ah ketika melihat silsilah leluhur Habeq yang tertulis di Wikipedia Ia pun langsung berusaha menghubungi temannya yang seorang dukun Namun temannya sedang muncak ke gunung gede Keesokan harinya So'ah tiba-tiba terbangun saat menjadari sesuatu tentang Habeq Ketika So'ah merasa jika Habeq yang seorang dewa bisa melakukan apapun dengan kekuatannya Termasuk membantunya yang sedang dilanda banyak tagihan dari komida Untuk itu So'ah langsung bergegas menemui Habeq Tapi belum sempat mengutarakan keinginannya Nam Suri terlebih dahulu berkata Jika saat ini kekuatan Habeq telah hilang Nam Suri pun kemudian memberitahukan kepada So'ah Tujuan Habeq sebenarnya datang ke bumi Yaitu untuk mengumpulkan batu ajaib Yang saat ini masing-masing batu itu telah dipegang oleh Mura beserta Biryom Dan seharusnya misi Habeq mengumpulkan ketiga batu itu tidaklah susah Akan tetapi sekarang malah menjadi rumit Dan hal ini baru pertama kali dirasakan oleh Habeq yang sudah berumur 2800 tahun Bahkan membuat Habeq tak bisa mandi Padahal mandi adalah hobi Habeq yang selalu ia lakukan setiap hari di dunia dewa Namun So'ah yang mendengar itu bukannya fokus pada masalah yang saat ini dialami Habeq Melainkan So'ah malah terkejut dengan umur Habeq yang berusia 2800 tahun Setelah itu Habeq berniat kembali menemui Mura Sebab merasa hanya Muralah saat ini yang bisa membantunya di dunia manusia Tetapi karena tak memiliki pakaian layak Habeq kembali menyusahkan So'ah dengan memintanya untuk memilikan pakaian bagus yang bermerek So'ah yang sedang kesusahan uang Sebenarnya keberatan dengan permintaan Habeq itu Tapi karena tak enak Sebab Habeq pernah menyelamatkannya So'ah pun menuruti keinginan Habeq Walaupun pada akhirnya hanya memilikan sebuah pakaian di pinggir jalan Tentu saja awalnya Habeq merasa keberatan Karena menurutnya seorang dewa sepertinya harus memakai pakaian mewah Namun ketika pedagang pakaian itu mengatakan Jika seseorang berpenampilan keren dikarenakan paras serta wajahnya Membuat Habeq merasa tersanjung dengan perkataan si pedagang tadi Hingga ia pun mau memakai pakaian yang dibelikan So'ah Walaupun itu tak bermerek Bermodalkan pakaian yang dibelikan So'ah Habeq akhirnya kembali menemui Mura Sang Dewi Langit Untuk meminta Mura memberikannya tempat tinggal yang layak Serta menyerahkan batu ajaib yang dipegang oleh Mura Tapi Mura yang mengetahui jika saat ini Habeq tak memiliki kekuatannya Langsung menolak semua permintaan Habeq dengan alasan Bahwa Habeq saat ini belum layak menjadi calon kaisar para dewa Membuat Habeq merasa dihianati oleh Mura Namun saat ini Habeq tak bisa melakukan apapun Tapi sebenarnya di dalam hati Mura ia sangat ketakutan melakukan tindakan tersebut kepada Habeq Sebab jika Habeq mau Mura pun bisa dirubah menjadi seekor ikan betok Atas tindakan itu Mura kemudian menelpon Birium Sang Dewa Bumi Untuk segera datang ke Korea dan bertemu dengan Habeq Sementara saat Habeq akan pergi dari tempat Mura Di sana Habeq bertemu dengan So'ah yang ternyata So'ah mempunyai urusan dengan Sin Huyi Sang Direktur Perusahaan yang berniat membeli tanah milik So'ah Hingga saat So'ah dan Sin Huyi berbicara berdua Perasaan cemburu mulai dirasakan oleh Habeq Dan perasaan gelisah pun mulai dirasakan Habeq ketika So'ah yang biasa pulang pada sore hari Namun kini So'ah belum juga pulang padahal hari sudah malam Membuat Habeq berpikir yang aneh-aneh terhadap So'ah dan juga Sin Huyi Padahal kenyataannya So'ah sedang karaokean bersama asistennya Untuk merayakan penjualan tanah miliknya yang sedari dulu tak laku Dan kini hampir dibeli oleh Sin Huyi dengan harga 5 kali lipat Untuk itu Habeq menunggu So'ah di pertigaan jalan Membuat So'ah terkejut melihat Habeq berada di sana Habeq yang gengsian beralasan Jika dirinya berada di sana sedang melakukan sesuatu agar kekuatan dewanya bisa kembali Hingga terjadi sedikit adegan romantis Tatkala Habeq yang baru bisa menulis Menuliskan nama mereka pada sebuah dinding Dan ia pun berkata jika tulisan itu adalah tulisan pertamanya Keesokan harinya Habeq kembali menemui Mura Untuk meyakinkan Mura jika dirinya layak menjadi seorang kaisar Tetapi Mura tetap kekeh tak mau memberikan batu ajaib yang ia pegang Dan ternyata hal itu adalah kesepakatan dengan Birium untuk tak memberikan batu yang mereka simpan Habeq yang merasa rungsing karena selalu gagal meyakinkan Mura Ia pun kemudian meminta So'ah untuk mengajaknya jalan-jalan atau hiling ke tempat indah yang berada di bumi So'ah pun yang ternyata sedang rungsing pula Kemudian membawa Habeq ke sebuah pantai Lalu mengajak Habeq untuk menimati indahnya padang rumput Hingga saat pulang Habeq langsung duduk di kursi kemudi Membuat So'ah merasa heran dengan tingkah ke kanak-kanakan Habeq Tapi sebenarnya Habeq melakukan itu karena mengetahui Jika mobil milik So'ah sudah disabotase oleh seseorang yang berniat mencelakai So'ah Membuat So'ah langsung merasa panik mengetahui hal itu Sementara Habeq dengan kemampuan menyetir setara dengan pembalap F1 Membuatnya berusaha mati-matian menghindari resiko kecelakaan Sebab jika hal itu terjadi Maka So'ah yang hanya seorang manusia akan terluka Di tengah kepanikan yang terjadi Habeq kemudian membuka kaca bagian atas mobil untuk menyelamatkan So'ah Dan menyuruh Namsuri untuk menyelamatkan dirinya sendiri Hingga akhirnya kekuatan Habeq kembali muncul ketika So'ah dalam bahaya Dengan keadaan tutung Namsuri yang ternyata selamat malah terlihat senang Sebab merasa kekuatan Habeq sudah kembali Namun Habeq berkata jika kekuatannya hanya muncul di saat So'ah dalam bahaya Setelah itu dengan bantuan Habeq Akhirnya orang yang berniat mencelakai So'ah tertangkap Dan keesokan harinya So'ah yang merasa memiliki hutang budi terhadap Habeq Kali ini membiarkan Habeq untuk menikmati hobinya yaitu mandi Di momen itu pula seperti bocilato pada umumnya Habeq tanpa ada rasa malu meminta ponsel baru kepada So'ah Karena ponsel miliknya yang dulu telah hancur ketika menyelamatkan So'ah Serta ia pun meminta So'ah untuk memasak makanan yang enak So'ah sebenarnya merasa terbebani dengan permintaan Habeq Namun karena ia merasa jika dengan bantuan Habeq ia bisa selamat Kemudian So'ah pun mencoba mengabulkan permintaan Habeq untuk memasak Walaupun ia tak bisa dan tak pernah memasak sebelumnya Hingga karena itu pada akhirnya mereka malah kembali memakan ramen instan Sebab masakan yang coba dibuat So'ah malah tutung alias gosong Mengetahui Habeq yang calakan atau bisa mengerjakan sesuatu dengan sekali melihat So'ah pun memperlihatkan acara memasak kepada Habeq Yang tentu saja tujuannya supaya Habeq mau memasak makanan Habeq yang mengetahui niat dari So'ah awalnya menolak untuk memasak Namun dengan sedikit rayuan Habeq pada akhirnya tetap memasak Saat akan menikmati masakan yang dibuat Habeq Dengan penuh rasa perhatian kepada So'ah Ia pun memotong-motong makanan di piring So'ah layaknya buaya darat sedang PDKT Setelah acara makan itu selesai Sambil ditemani dengan segelas anggur caproso So'ah kemudian menceritakan alasan si pria yang berniat mencelakainya Ternyata pria itu dulu pernah hampir bertabrakan dengannya Hingga karena itu si pria tersebut mendapat hukuman untuk pertama kalinya Dan karena itu pula si pria yang memiliki sindrom kesempurnaan merasa hidupnya telah hancur Sebab mendapatkan hukuman dan menyalahkan So'ah atas apa yang menimpa kepadanya Sementara di tempat berbeda Mura yang sedang berenang didatangi oleh pria yang itu adalah Birium Sang Dewa Bumi Mura yang masih merasa takut kepada Habeq atas sikapnya tak memberikan batu ajaib yang Habeq minta Kemudian meminta Birium untuk membantunya mencari alasan Birium yang memiliki sifat santui mengatakan kepada Mura jika ia akan mengulur waktu untuk sementara Hingga Mura pun mengatakan kondisi Habeq saat ini yang selalu ditemani oleh pelayan manusia bernama So'ah Mendengar itu Birium ternyata asing dengan nama So'ah Kembali lagi kepada So'ah yang ternyata karena abok anggur Caproso Paginya ia malah terbangun di kamar Habeq Membuatnya panik karena takut terjadi sesuatu yang diinginkan Namun Habeq yang kuat iman berkata Jika tak terjadi apapun pada malam itu dan ia hanya melihat wanita aneh yang bersikap konyol ketika abok Tak berselang lama ponsel milik Namsuri berdering Dan itu adalah panggilan dari Birium yang meminta Habeq untuk datang ke tempat tinggalnya Singkat cerita Habeq ditemani Namsuri serta So'ah yang memaksa untuk ikut Akhirnya sampai di tempat Birium Akan tetapi So'ah langsung tak sadarkan diri ketika mengetahui bahwa sang dewa bumi Birium adalah teman kuliahnya Di tengah So'ah yang sedang pingsan Ketegangan pun terjadi ketika Birium yang mengetahui jika kekuatan Habeq menghilang Sedikit memamerkan kekuatan miliknya dengan menggerakkan minuman yang langsung menumpahkannya kepada Muka Namsuri Dan ia pun berkata jika ia tak akan menyerahkan batu ajaib yang dipegangnya sebelum Habeq mendapatkan batu itu dari Mura Dengan alasan sama seperti Mura yaitu Birium mengatakan jika Habeq belum layak menjadi kaisar para dewa Bahkan Habeq yang baru pertama turun ke bumi malah kehilangan kekuatannya Serta terlihat seperti manusia biasa karena bisa merasakan lapar Habeq yang mendengar itu kemudian menjawab Jika dirinya akan menjadi kaisar para dewa yang lebih baik dari sebelumnya Karena ia terus dihianati oleh teman-temannya Lalu Habeq pun pergi begitu saja sambil menggenong So'ah yang masih pingsan Saat di rumah So'ah yang baru sadar kemudian malah mendapatkan kecemburuan dari Habeq Sebab Habeq mengira jika So'ah memiliki perasaan kepada Birium Setelah itu Habeq meminta Mura untuk bertemu dengannya Yaitu meminta Habeq memohon kepada Mura agar percaya kepadanya Dan menyerahkan batu ajaib miliknya supaya batu yang dimiliki Birium bisa Habeq dapatkan Tapi lagi-lagi Mura menolak permintaan Habeq walaupun Habeq sudah memohon Ternyata sebenarnya Mura ingin menyerahkan batu yang dipegangnya kepada Habeq Akan tetapi entah apa alasannya sebab hal itu tak bisa ia lakukan Di tempat berbeda Birium terlihat menculik So'ah yang untung saja hal itu dilihat oleh Habeq Yang baru pulang dari pertemuannya dengan Mura Dengan ngabret seedahan-edahnya Habeq berusaha mengejar Birium yang membawa So'ah Tapi dengan kekuatan dewa milik Birium Mobil yang dikendarainya melaju bagaikan The Flash Ternyata tujuan Birium menculik So'ah Yaitu untuk menawari So'ah untuk memihak dirinya daripada memihak Habeq Sebab dengan kekuatannya Birium bisa mengabulkan keinginan So'ah yang tak bisa dilakukan oleh Habeq Lalu menyuruh So'ah memasukkan obat kepada minuman Habeq Tentu saja So'ah menolak semua tawaran dan perintah Birium kepadanya Membuat Birium emosi Hingga tiba-tiba Habeq datang ke sana dengan bantuan kekuatan Mura Tapi hal itu malah semakin membuat Birium bersemangat Untuk mempermainkan So'ah menggunakan kekuatan dewa miliknya di depan Habeq Nam Suri yang melihat itu memohon sambil berkata Jika seorang dewa tidak diperbolehkan untuk mencelakai seorang manusia Namun Birium berkata Jika hal itu diperbolehkan apabila yang dicelakai adalah seorang pelayan manusia yang telah menyerahkan kehidupan mereka Membuat So'ah yang sedang ketakutan merasa heran dengan perkataan Birium Sementara Habeq terus menatap tajam kelakuan Birium yang sudah keterlaluan Dan pada akhirnya Habeq mengatakan Jika ia mengetahui kenapa Birium dan juga Mura tak memberikan batu ajaib yang mereka pegang Karena sebenarnya mereka kehilangan batu ajaib itu Mendengar itu seketika Birium langsung menghentikan tindakan kepada So'ah Di susul Mura yang langsung berkata Jika semuanya adalah kesalahan Birium Di momen itu Habeq seolah tak fokus kepada hal itu Melainkan ia malah takut terjadi apa-apa kepada So'ah So'ah yang masih shock terhadap perlakuan Birium Kemudian berjalan lalu sedikit memberikan hadiah kepada Birium Yaitu berupa tamparan Kemudian ia pun pergi dari sana menggunakan mobil Mura Dan setelah So'ah pergi Kali ini giliran Habeq yang memberikan hadiah kepada Birium Yaitu berupa satu tampolan Di rumah Habeq terus membayangkan kejadian yang menimpa So'ah Dan ia khawatir jika So'ah masih belum pulang Ternyata So'ah yang sedang galau di tengah kesedihannya Berkunjung ke makam ibunya Seperti biasa Habeq pun kemali menunggu So'ah di perdigaan jalan Hingga datanglah So'ah Di sana dengan penuh emosi So'ah pun meluapkan emosinya sambil berkata kepada Habeq Sebenarnya dosa apa yang telah dilakukan oleh leluhurnya Hingga membuatnya bisa dipermainkan seenaknya Dan harus menjadi pelayan bagi para dewa Habeq yang mendengar itu Seketika teringat dengan kejadian masa lalu Di saat dirinya melihat leluhur So'ah memohon untuk diampuni Karena telah melakukan pengkhianatan terhadap dewa Di sana Habeq lalu berkata kepada So'ah Jika mulai saat ini Dia berjanji melindungi So'ah dari siapapun Sebagai bukti Habeq kemudian melakukan ritual Seperti kebiasaan manusia jika membuat sebuah janji Keesokan harinya Habeq kemudian bertemu dengan Murar dan juga Birium Untuk mengetahui alasan mereka kehilangan batu ajaib Yang harus mereka jaga Ternyata di masa lalu dengan sifat kekanak-kanakan Murar dan Birium Mereka malah bertengkar dan menjadikan batu ajaib itu Sebagai senjata untuk mereka lempar kepada satu sama lain Oleh karena itu akhirnya mereka masing-masing kehilangan batu ajaibnya Namun di sana Habeq semakin dibuat terarungsing Ketika Birium beserta Murar malah saling menyalahkan Dan sifat kekanak-kanakan Habeq Tak ada artinya dibandingkan mereka berdua Hingga Birium kemudian menyalahkan Habeq dengan alasan Semua ini tak akan terjadi rumit jika koordinat yang diberikan peneta tinggi tak hilang Saat di lift Murar mengatakan sesuatu mengenai judong Dewa yang menjaga batu ajaib ketiga Jika mungkin saja ketiga batu itu saat ini dipegang olehnya Namun sudah sangat lama Murar tak pernah melihat sosok judong Tak lupa Murar pun kemudian memeluk Habeq sambil meminta maaf Tapi Habeq seolah tak merasakan getaran serta ketegangan yang membuat celana dalamnya menjadi sempit ketika dipeluk oleh si Amu Cui Murar Setelah itu Habeq malah menghubungi Soa dan memintanya datang menjemputnya Tujuan Habeq kali ini pergi ke tempat dirinya saat pertama kali datang ke bumi untuk mencari koordinat yang hilang Tapi disana bukannya mencari koordinat Habeq justru malah melakukan keuwuan dengan Soa yang dapat membuat jiwa-jiwa kejombloan Anda merontah-rontah Saat akan pulang Soa mendapatkan kabar Jika sahabatnya si dukun yang bernama Yonmi telah kembali dari mendaki gunung gede Untuk itu ia kemudian mengajak Habeq kembali beserta namusuri ke tempat sahabatnya Hingga disana Yonmi menyuruh Soa untuk berkonsultasi dengan gurunya yang ternyata Itu adalah Dewa Ragus yang dulu mencium Habeq Membuat Habeq langsung esmosi lalu mengejar si Dewa Ragus Tapi si Dewa Ragus bisa kabur karena masuk ke dalam tanah layaknya curut Habeq yang kelalahan mengejar si Dewa Ragus Membuat perutnya kukurubukan alias lapar yang kali ini tanpa gengsi meminta makanan kepada Soa Di momen itu Soa salah mengira bahwa kekuatan Habeq akan kembali jika mencium Dewa Ragus Hingga namusuri berkata jika kekuatan Habeq akan kembali saat ia kembali ke dunia para dewa Membuat ekspresi Soa langsung berubah mendengar itu Sebab di dalam hatinya ia mulai merasa nyaman dengan kehadiran Habeq di sisinya Saat di mobil Habeq memberikan sebuah surat yang ia sudah robek-robek Dan hal itu adalah surat perjanjian pembelian tanah milik Soa yang sempat hilang Membuat Soa merasa marah dengan sikap Habeq karena merobek surat itu Habeq pun berkata jika ia tak menyetujui rencana Soa akan menjual tanah itu Sebab tanah itu adalah tanah pemberian dewa Mendengar itu Soa langsung pergi karena merasa jika Habeq tak mengerti dengan situasi Soa Yang sangat membutuhkan hasil penjualan tanah tersebut Habeq pun berusaha mengejar Soa yang terlihat emosi Namun Soa kembali berkata sambil menangis jika tak pernah ada orang yang memihak kepadanya Sebelum Habeq muncul dan mulai saat itu Ia merasakan sebuah keberuntungan ketika Habeq selalu peduli padanya Dan hampir berpikir yang tak masuk akal akan perasaannya kepada Habeq Bahkan hari ini adalah salah satu hari paling bahagia yang pernah Soa rasakan Ketika bisa menikmati waktu bersama Habeq Mendengar itu bukan celana dalam saja yang menjadi sempit Tetapi jantung Habeq pun langsung bergetar dan berdegup kencang Soa pun lalu melepaskan genggaman tangan Habeq Kemudian ia pun menelpon Shin Huiye untuk kembali membicarakan masalah pembelian tanah Lalu Soa pun pergi meninggalkan Habeq yang masih kebingungan dengan perasaannya Sebab Habeq belum pernah mengalami hal itu sebelumnya Akan tetapi saat Soa menyeberangin jalan Tiba-tiba sebuah truk oling datang dan langsung menabrak Soa Membuat Habeq berlari seedah-edahnya untuk memastikan keadaan Soa Akan tetapi Soa justru hilang bagaikan ditelan bumi Ternyata Soa telah diselamatkan oleh Birium yang sedari tadi mengikuti mereka berdua Namun Soa yang terlihat sedih kecewa dan marah terhadap Habeq karena tidak mengizinkan menjual tanah gersam miliknya Seolah tak peduli dengan kejadian yang menimpannya barusan Bahkan ketika ditanya oleh Birium tentang keadaannya Soa dengan dinginnya ngaleos begitu saja dan pergi dari sana Dan ternyata Soa pun malah pergi menemui Shin Huiye untuk segera menyerahkan surat penjualan tanah miliknya kepada Shin Huiye Agar tanah milik Soa yang akan dijual kepada Shin Huiye segera diproses Namun Shin Huiye disana mengatakan Jika proses penjualan tanah tidak bisa sesimpel layaknya membeli gorengan di warung Tehani Tetapi harus melewati beberapa prosedur Shin Huiye disana berjanji akan memproses penjualan tanah itu secepatnya Sebelum berpamitan Shin Huiye kemudian mengajak Soa untuk sekedar membantu membersihkan kebun milik Shin Huiye Sementara itu pada malam harinya Habeq terlihat sedang menunggu kepulangan Soa Hingga tak lama Soa akhirnya pulang diantarkan oleh Shin Huiye Dan terlihat Shin Huiye ini memiliki ketertarikan terhadap Soa Dan seperti biasa saat Soa hampir tiba di rumah Habeq sudah stay menunggu Soa di pertigaan jalan Namun karena masih kecewa terhadap Habeq Soa seolah tidak percaya lagi dengan semua jangji-jangji Habeq yang akan menjaga dan melindunginya Tetapi disana Habeq yang paham betul bahwa Soa ini sedang berbohong Dan Habeq sangat yakin jika Soa masih mempercayai dirinya Di tempat berbeda terlihat Mura yang membicarakan tentang keberadaan Judong kepada Birium Sebab Mura yang menyimpan perasaan pada Habeq Ingin agar dirinya bisa segera mendapatkan kembali batu ajaib yang dipegang oleh Judong Supaya dapat mengirim Habeq kembali ke tempat para dewa Namun Habeq sendiri sepertinya tidak ingin terburu-buru kembali ke tempat para dewa Keesokan harinya Soa mendapatkan panggilan dari Sinhui yang mengajaknya bertemu kembali Untuk membahas penjualan tanah yang ditawarkan oleh Soa kemarin Tentu saja hal itu membuat Soa sangat senang Sebab dirinya akan mendapatkan uang yang sangat ia butuhkan Serta tanah gersang yang sulit terjual itu akhirnya laku dengan harga fantastis Tetapi melihat ekspresi Soa yang bahagia membuat Habeq merasa cemburu Sebab Habeq meyakini jika Soa sedang berbicara dengan seorang pria Hingga setelah itu kini Soa yang berbalik cemburu kepada Habeq Karena sekarang semua outfit atau pakaian yang dipakai Habeq adalah pemberian dari Mura Membuat Soa hanya bisa uring-uringan Setelah Soa berangkat ke kliniknya Ternyata Habeq memiliki rencana di belakang Soa untuk mencari petunjuk tentang Judong Hingga ia ditemani oleh Mura pergi ke tanah gersang milik Soa Tempat terakhir Judong terlihat Dan di sana Habeq menemukan noda darah pada sebuah batu Dan ketika Mura mencoba memeriksa menggunakan kekuatannya Mura pun meyakini jika noda darah itu adalah darah manusia Membuat Habeq bersama Mura merasa heran Sebab hal itu adalah sesuatu yang mustahil Karena di tanah gersang milik para dewa Tak mungkin manusia bisa meninggalkan jejak darah Shin kemudian berpindah kepada Shin Huiye yang sedang melakukan aktivitasnya Bercocok tanam bersama seorang anak yang memiliki kekurangan dalam pengelihatan Hingga seekor ulat hinggap di tangan anak tersebut Shin Huiye pun langsung membuang ulat itu yang seketika sentuhan Shin Huiye langsung membakar ulat tersebut Membuat kita bertanya-tanya siapakah Shin Huiye ini Balik lagi ke Habeq Saat pulang Mura langsung bertanya kepada Habeq Sebab ia merasa saat ini Habeq malah betah tinggal di dunia manusia dan terkesan tak mau pulang ke tempat para dewa Untuk itu Mura memohon kepada Habeq walaupun nantinya akan mendapatkan hukuman Tapi Mura tetap memohon agar Habeq mau menyelesaikan misinya dan kembali ke dunia para dewa Untuk menjalani takdirnya sebagai seorang kaisar para dewa Di momen itu Habeq mulai merasa bimbang dengan keinginannya sendiri saat ini Hingga ketika pulang Habeq tak sengaja melihat Soa bersama Shin Huiye yang baru keluar dari restoran Setelah melakukan kesepakatan penjualan tanah Membuat Habeq mengerti kenapa dirinya ingin tinggal di bumi Karena perasaannya kepada Soa Sementara saat pulang Soa sendiri yang biasanya Habeq sudah menunggu di pertigaan jalan Namun kini Soa tak melihat Habeq di sana Soa pun langsung pergi ke atap rumahnya untuk sekedar melihat Habeq Tapi ternyata Habeq berada di sana yang langsung membuat Soa salting Di momen itu akhirnya Habeq mengatakan jika dirinya akan segera pulang ke tempat asalnya Yang tentunya membuat Soa cukup galau mendengar itu Habeq lalu mengizinkan Soa menjual tanah gersang tersebut jika itu adalah keinginan Soa Membuat Soa yang harusnya bahagia karena penjualan tanahnya telah selesai dan diberi izin oleh Habeq Justru Soa malah kepikiran dengan Habeq yang akan pergi meninggalkannya Membuat Soa tak bisa tidur karena perasaan gelisah harus ia rasakan Hingga membuat Soa benar-benar tidak bisa tidur sampai pagi Di tempat berbeda Mura terlihat menetangi Biryum untuk menanyakan kepada si Dewa Rakus Sebab Mura memiliki sesuatu yang ingin ia tanyakan kepada si Dewa Rakus Dan terlihatlah kumpulan paguyuban Dewa-Dewa tingkat rendah sedang melakukan agenda pertemuan rutinnya Hingga tiba-tiba Biryum datang ke sana dan membuat para Dewa itu ngibrit karena ketakutan kepada Biryum Disusul dengan kedatangan Mura yang langsung menangkap si Dewa Rakus Serta langsung membawa si Dewa Rakus ini ke hadapan Habeq Dan tujuan mereka membawa si Curut ini yaitu untuk mencari jawaban mengenai noda darah pada batu yang tadi mereka temukan di tanah gersang Dengan sangat ketakutan si Dewa Curut memberikan jawaban jika kemungkinan besar itu berasal dari bangsa Dewa Namun karena di cerita ini Dewa tak memiliki darah Maka kemungkinan besar noda itu berasal dari manusia setengah Dewa Hingga setelah itu Habeq melihat Shin Huyi yang sedang berbicara dengan Soa Ia lalu menghampiri mereka sambil berbisik kepada Shin Huyi Jika noda darah di batu yang ia temukan adalah darah miliknya Belum sempat Shin Huyi menjawab Mura terlebih dahulu menyelah Karena merasa bahwa Habeq sudah berlebihan kepada Shin Huyi yang merupakan CEO agensi tempat Mura bernaung Namun setelah tiba di ruangannya Shin Huyi terlihat memikirkan apa yang Habeq katakan tentang dirinya yang seorang manusia setengah Dewa Ia dengan ekspresi marah kemudian berkata Yun Soa Sementara Mura lalu mempertanyakan sikap Habeq yang berbuat seperti itu kepada Shin Huyi Hingga Habeq pun mengatakan Jika kemungkinan besar Shin Huyi adalah pemilik noda darah sekaligus orang dibalik hilangnya Judong Membuat Mura beserta Biryom yang berada di sana seketika terkejut mendengar perkataan Habeq Biryom pun merasa kesal sebab pada kenyataannya jika itu benar Maka itu merupakan Aiblama bagi kerajaannya Karena asal mula manusia setengah Dewa itu tercipta Karena seseorang dari kerajaan bumi yang melanggar aturan dengan menikahi manusia Hingga menyebabkan lahirnya manusia setengah Dewa Sambil uring-uringan Biryom menggunakan kekuatannya untuk menciptakan petir sebagai bentuk menantang sang manusia setengah Dewa Sementara Habeq sendiri langsung pergi ke tempat klinik milik So'ah untuk menanyakan hubungan antara So'ah dan Shin Huyi Di sana pula So'ah hanya menjawab Jika dirinya tidak memiliki kedekatan apapun dengan Shin Huyi Melainkan hanya sebatas urusan bisnis So'ah pun mempertanyakan Kenapa Habeq bertanya seperti itu Habeq hanya menjawab Jika So'ah harus pintar memilih pria jika nanti dirinya sudah tak ada Mendengar itu So'ah pun mengajak Habeq untuk berjalan-jalan dan pergi ke tempat yang belum pernah Habeq lihat di dunia manusia Sebelum nanti Habeq kembali ke tempat asalnya Hingga saat pulang Habeq menanyakan apa keinginan So'ah yang selama ini ia inginkan So'ah pun menjawab Jika keinginannya sebelum mati Dia ingin sekali bertemu kembali dengan ayahnya yang hilang tanpa kabar Di momen itu pula So'ah menanyakan perkataan yang Habeq katakan kepada Shin Huyi yang saat tadi Dengan lantang Habeq berkata Jika saat itu ia mengatakan kepada Shin Huyi untuk tidak menggoda wanitanya Yang seketika membuat So'ah jedak-jeduk Tapi disana mereka tak menyadari jika Shin Huyi berada disana dan mendengar pembicaraan mereka Keesokan harinya So'ah yang akan berangkat kerja Ia mendapatkan panggilan dari Habeq yang mengajaknya untuk pulang kerja bersama Entah apa maksud Habeq ini Seolah Habeq ingin melindungi So'ah dari Shin Huyi Dan diperlihatkan Shin Huyi yang sekarang sangat berbeda Ia yang dulu dikenal selalu ramah Kini terlihat murung dan tak fokus terhadap sesuatu Hingga tak lama ia menemui So'ah dengan alasan ingin berkonsultasi Tentang masalahnya yang akhir-akhir ini membuatnya tak bisa tidur So'ah yang adalah dokter psikiater menyadari Jika apa yang dikatakan Shin Huyi adalah kebohongan Kemudian ia pun berkata kepada Shin Huyi apa yang sebenarnya terjadi Shin Huyi akhirnya menceritakan masa lelunya Bahwa dirinya adalah anak yang tak seharusnya lahir Karena ia dianggap aib oleh orang tuanya sendiri Bahkan sang ayah menganggapnya adalah monster Saking takutnya Sang ayah bahkan mengurung Shin Huyi kecil dalam waktu yang sangat lama Hingga pada suatu malam di musim dingin Sang ayah mengusirnya Kita pun akhirnya diperlihatkan Kenapa noda darah Shin Huyi bisa ada pada sebuah batu Karena ketika dahulu Shin Huyi yang keluar dari gerbang dewa dengan kondisi terluka Darahnya menetes pada batu yang ditemukan Habek Dan tujuan Shin Huyi menceritakan itu kepada So'ah Ternyata untuk mencari tahu siapa So'ah sebenarnya Karena Shin Huyi menyadari Jika So'ah bukan bagian dari para dewa yang sangat membencinya Tapi yang tadi mengerti Shin Huyi Jika So'ah bukan bagian dari para dewa Kenapa ia bisa mengenal serta mengetahui tentang ketiga dewa besar Yaitu Habek, Mura, dan Biriyom Sementara Biriyom ternyata telah menyuruh anak buahnya Untuk memata-matai Shin Huyi Dan langsung mencoba memastikan Apakah benar jika Shin Huyi adalah manusia setengah dewa Dengan menggunakan kekuatannya Biriyom mengenalikan sebuah mobil untuk menabrak Shin Huyi Akan tetapi tindakan Biriyom dicegah oleh Mura Karena jika Shin Huyi bukan manusia setengah dewa yang mereka cari Dan hanya manusia biasa Maka tindakan Biriyom malah akan membuat Biriyom Tidak bisa kembali ke dunia para dewa Sebab ia telah melanggar peraturan dengan menyakiti manusia Di tempat berbeda Soa yang sedang berbunga-bunga karena perhatian Habek kepadanya Ia didatangi oleh teman dukunya Yeonmi Karena ternyata Yeonmi memiliki rasa kepada Nam Suri Di sisi lain Habek mendatangi Shin Huyi untuk memastikan dugaannya Mengenai Shin Huyi yang merupakan manusia setengah dewa Di sana Habek menemukan sebuah simbol di tubuh Shin Huyi Dimana simbol itu adalah milik Chudong Sempat terjadi ketegangan antara Shin Huyi dan juga Habek Hingga si Amu Chuyi Mura datang dan menyuruh Habek untuk mundur Sebab Habek tidak memiliki kekuatan yang bisa melawan Shin Huyi Yang memiliki kekuatan bisa membunuh dewa Saat akan terjadi pergelutan Tiba-tiba anak kecil yang selalu bersama Shin Huyi datang Membuat pergelutan pun tak terjadi Hingga karena itu Habek yang sudah berjanji kepada Soa Untuk pulang kerja bersama pun batal Namun Soa yang sekarang sudah menyadari perasaannya kepada Habek Berusaha memasak untuk Habek Walaupun pada akhirnya gagal dan membuat Soa sedih Lalu ia teringat kepada mendiang ibunya Tak lama Habek datang lalu menenangkan Soa yang sedang sedih Keesokan harinya saat Soa akan berangkat kerja Ia sempat menanyakan kepada Nam Suri Apakah ada konsekuensi jika dirinya menjual tanah gersang itu Sebab walaupun Habek telah mengizinkannya menjual tanah itu Tetapi ia merasa ada sesuatu yang disemunyikan oleh Habek Nam Suri pun kemudian menjawab Jika tanah gersang itu dijual Maka nama baik Habek yang adalah calon kaisar akan menjadi buruk Mendengar penjelasan itu Soa mengambil surat perjanjian pembelian tanah Lalu pergi ke tempat Shin Huiye untuk membatalkan kesepakatan yang sudah disetujui Walaupun ia harus membayar denda penalti pembatalan kontrak Setelah itu Soa mendapatkan panggilan dari Habek untuk segera menemuinya Sementara itu Shin Huiye juga mendapatkan panggilan dari Birium yang mengajakannya bertemu Awalnya Shin Huiye menolak ajakan itu Namun ketika Birium mengancam menggunakan anak kecil yang selalu bersama Shin Huiye Mau tak mau dengan terpaksa Shin Huiye menuruti permintaan Birium Di sana Birium mengutarakan kebenciannya terhadap Shin Huiye Sebab Shin Huiye dianggap sebagai aib bagi para dewa Karena Shin Huiye berbeda dengan dewa pada umumnya Sebab Shin Huiye ini adalah manusia setengah dewa Lalu Murah kemudian menanyakan Bagaimana simbol milik Judong bisa berada di tubuh Shin Huiye Shin Huiye kemudian menjawab Jika tanda yang ia miliki berasal dari insiden ketika sebuah petir menyambar dirinya Saat dia diselamatkan oleh Judong yang merupakan seorang dewa Murah yang mendengar penjelasan itu langsung esmosi Karena merasa seharusnya Shin Huiye tak meninggalkan Judong yang tersamar petir Namun Shin Huiye menjawab Jika pada saat itu dirinya masih sangat kecil untuk mengerti sesuatu Shin beralih kepada Soa yang sedang menunggu kedatangan Habe Tak lama Habe kemudian datang dan dengan tergasal-gasal Langsung meminta peta panuata yang selama ini Soa simpan Karena Habe menyadari jika koordinat yang selama ini ia cari Ternyata berada pada peta milik Soa Habe pun kemudian menggunakan peta koordinat itu untuk menemukan Judong Hingga pada akhirnya Habe bertemu dengan Judong yang ia cari selama ini Tapi sayangnya Judong kehilangan ingatannya akibat tersamar petir pada masa lalu Membuat Habe, Mura, dan Birium kebingungan dengan situasi yang terjadi Sebab mereka tidak mendapatkan informasi mengenai batu ajaib Dikarenakan kondisi Judong yang mengalami amnesia Di momen itu, Mura yang merasa tersaingi dengan kehadiran Soa Ia pun menyuruh Soa untuk segera pulang dari sana Sebab merasa jika pertemuan itu tidak diperuntukkan untuk manusia Yang padahal hal itu dilakukan Mura karena merasa cemburu kepada Soa Membuat Birium tertawa melihat kelakuan Mura Setelah Soa pergi, Mura kemudian menyuruh Habe untuk segera kembali ke negeri para dewa Karena Mura menyadari jika Habe terus merasa ragu oleh kehadiran Soa di hidupnya Mura pun mengancam akan melakukan sesuatu kepada Soa Jika Habe terus bersikeras tetap tinggal Sementara Soa kini merasakan kesendiriannya ketika Habe tak ada di sisinya Bahkan di dalam hatinya Soa merasa takut jika Habe benar-benar pergi Hingga ketika Habe menelpon Soa dengan sangat antusias mengangkat telpon dari Habe yang mengajaknya untuk bertemu Di momen itu seketika Soa tanpa ragu langsung memeluk Habe karena merasa bahwa sebentar lagi ia akan kehilangan sosok pria yang telah membuatnya nyaman Keesokan harinya Sin Huyye mulai kepikiran tentang perkataan Birium jika dirinya mampu membunuh hanya dengan sekali sentuh Dan hal itu dibuktikan ketika Sin Huyye menyentuh sebuah bunga yang seketika bunga tersebut langsung layu Namun sayangnya hal itu disaksikan oleh asisten Sin Huyye Dimana ketika sang asisten menanyakan kemampuan Sin Huyye Dengan ekspresi wajah terlihat tegang Tanpa ujug-ujug Sin Huyye kemudian memeluk erat sambil menekatkan wajahnya kepada sang asisten Disanalah kekuatan Sin Huyye mulai terlihat Dan tak lama Sin Huyye akhirnya melepaskan sang asisten dan menyuruhnya pergi Setelah itu ternyata Dewa Raku selama ini mengetahui dan kenal dekat dengan Sin Huyye Ia memperingatkan Sin Huyye untuk berhati-hati dengan para dewa Karena mungkin mulai sekarang mereka akan mengincar Sin Huyye yang memiliki kekuatan bisa membunuh para dewa Sin kembali kepada So Ah yang sedang memamerkan masakannya kepada Habe Disana So Ah sempat berbicara jika para dewa menghukum leluhurnya adalah sebuah kebohongan Tetapi Habeq yang mendengar itu tidak ingin memperpanjang pembicaraan dan justru mengalihkan topik pembicaraan lain Yang bahkan membuat So Ah malah mengajak Habeq untuk membersihkan seisi rumah Setelah lelah membersihkan rumah Pada momen itu terjadi sebuah keuwuan Tentat kalah So Ah yang mengajak Habeq untuk berbaring bersama Membuat So Ah merasa jedak-jeduk kembali Yang ternyata Habeq disana memberikan nasihat kepada So Ah Agar jangan membiarkan lelaki manapun berbaring di sampingnya Karena layaknya kucing diberi ikan Maka terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Pada malam harinya setelah So Ah dan Habeq pulang dari pemandian Ternyata saat di taman Si Nhuye sedang mengawasi mereka Lalu menanyakan kepada si Dewa Rakus Mengenai So Ah yang bisa mengetahui dan mengenal para dewa Si Dewa Rakus kemudian menjawab Jika dahulu leluhur keluarga So Ah mengalami hukuman Karena melakukan dosa besar Hingga membuatnya harus menjadi pelayan bagi para dewa Kemudian Dewa Rakus disini menyarankan kepada Si Nhuye Untuk menjadikan So Ah sebagai pendamping hidupnya Sebab So Ah akan mengerti dan memahami keperibadian Si Nhuye Membuat Si Nhuye yang memiliki ketertarikan kepada So Ah Seketika membuatnya semakin mantap untuk mendapatkan So Ah Kembali kepada So Ah yang mengalami luka akibat terjatuh Habeq pun berniat mengobati luka So Ah dengan kekuatan miliknya Namun sayangnya kekuatan Habeq tidak bisa digunakan Untuk menyembuhkan luka itu Di sisi lain ketika Biryom dan Mura yang akan pulang dari tempat syuting Mereka kembali bertemu dengan Si Nhuye Dengan perasaan marah Biryom mengatakan Jika Si Nhuye adalah orang yang menyebabkan judong hilang ingatan Saat di mobil Mura sempat memarahi Biryom Sebab Biryom selalu bersikap keterlaluan Dan seolah mempunyai dendam pribadi terhadap Si Nhuye Yang padahal menurut Mura Habeq saja yang mengetahui latar belakang Si Nhuye tidak bersikap keterlaluan Seperti yang Biryom melakukan Si Nhuye yang berada di ruangannya Ia mulai kepikirkan kembali dengan perkataan Biryom Dimana dirinya langsung teringat tentang tanah gersang yang pernah So Ah tawarkan Tanpa pikir panjang Si Nhuye pun kemudian pergi menatangi tanah gersang itu Dan disanalah Dia benar-benar kembali mengingat masa lalunya Saat pertama kali ia keluar dari gerbang dunia para dewa ke dunia manusia Hingga tak lama Datanglah Biryom ke sana yang seketika langsung memukul Si Nhuye Karena telah berani mengijakan kaki ke tanah gersang yang dianggap suci oleh para dewa Namun Si Nhuye mengatakan Jika tanah ini adalah tanah milik So Ah yang akan dijual kepadanya Mendengar informasi itu Biryom langsung menemui Habeq Untuk menanyakan tentang perkataan Si Nhuye mengenai tanah gersang yang akan dijual oleh So Ah Habeq kemudian menjawab Jika tanah itu tidak akan mengancam keperadaan gerbang menuju negeri para dewa Walaupun pemiliknya berganti Namun Biryom yang merasa resah dirinya tetap takut Jika tanah gersang itu menjadi milik manusia setengah dewa Maka gerbang para dewa yang berada di sana akan tertutupi oleh lautan manusia Dan harus memaksa Habeq menutup gerbang itu Biryom lalu mengatakan Jika seharusnya Habeq bertindak dan tak mengikuti perasaannya kepada So Ah Hingga tak lama Biryom mendapatkan kabar dari anak buahnya jika So Ah sedang menemui Sin Huyye Sin pun beralih kepada So Ah yang sedang berbicara dengan Sin Huyye Ternyata tujuan So Ah menemui Sin Huyye Yaitu untuk membatalkan kesepakatan mengenai penjualan tanah gersang kepada Sin Huyye Di sana Sin Huyye menanyakan Apa alasan besar So Ah membatalkan penjualan itu Apakah itu disebabkan oleh Habeq So Ah beralasan jika ia melakukan pembatalan itu Karena merasa tanah itu adalah peninggalan ayahnya yang sangat penting Dan ternyata Habeq berada di luar dan terlihat emosi karena berpikir Jika So Ah memiliki hubungan dengan Sin Huyye yang padahal kenyataannya So Ah melakukan itu demi Habeq Selesai dengan pembicaraannya Sin Huyye pun keluar dan bertemu dengan Habeq Sin Huyye lalu mengatakan Jika dirinya lah yang akan menjadi pelindung bagi So Ah apabila Habeq pergi ke tempat asalnya Membuat Habeq merasa marah sekaligus bingung dengan situasi yang dialaminya sekarang Dan saat So Ah keluar dari restoran Habeq yang masih salah paham dengan apa yang terjadi Kemudian malah uring-uringan kepada So Ah Sebab tak tahu dengan apa yang sebenarnya dilakukan So Ah So Ah menerangkan Jika selama ini dirinya membatalkan kesepakatan menjual tanah gersang miliknya Hal itu dilakukan tidak lain demi Habeq Membuat Habeq akhirnya mengerti betapa tulus dan cintanya So Ah kepada dirinya Hingga saat So Ah sedang menangis Habeq dengan penuh rasa bersalah Akhirnya mencomoi So Ah Setelah Habeq mencumoi So Ah Cerita berlanjut kepada Habeq yang mendapat panggilan dari Mura untuk segera datang ke tempatnya Sebab Judong sudah kembali tersadar Habeq kemudian diantarkan So Ah menuju tempat Mura Hingga disana Habeq pun akhirnya berhasil mengumpulkan ketiga batu ajaib sebagai syarat dirinya menjadi kaisar para dewa Akan tetapi ekspresi Habeq yang seharusnya bahagia Malah terlihat murung seolah menandakan dirinya yang tidak ingin kembali Bahkan Habeq langsung meminta Mura untuk mengantarkannya bersama Judong pulang ke rumah So Ah Membuat Mura sedikit emosi Sebab ia merasa jika rumah miliknya lebih bagus dan lebih nyaman untuk Habeq tinggali Saat di rumah Judong kemudian menanyakan hal itu kepada Habeq Mengapa ekspresi wajah Habeq malah terlihat murung setelah mendapatkan batu ajaib Habeq hanya terdiam mendengar perkataan Judong Keesokan harinya dengan perasaan campur aduk Habeq menemui So Ah Tapi terlihat So Ah yang seperti mengabaikan Habeq Ternyata So Ah mengabaikan Habeq Sebab perasaannya pun sama campur aduknya seperti Habeq Karena ia terus terpikirkan perkataan Habeq setelah dicimoy yang saat itu berkata bahwa Habeq akan segera pergi Hingga dalam melamunan itu So Ah mendapatkan telpon dari Shin Huiye yang mengajaknya untuk bertemu Dan tujuan Shin Huiye meminta So Ah untuk bertemu adalah untuk membicarakan penalti pembatalan penjualan tanah Dimana Shin Huiye memberikan tawaran kepada So Ah untuk membayar dengan cara lain Yaitu dengan So Ah yang menjadi dokter psikater pribadi Shin Huiye serta bagi seluruh karyawannya Yang mana hal itu tentunya bukanlah sebuah tuntutan melainkan sebuah tawaran yang menguntungkan bagi So Ah Walaupun kita tahu sendiri tujuan Shin Huiye melakukan itu agar dirinya bisa semakin dekat dengan So Ah So Ah sendiri malah terlihat biasa saja mendengar tawaran dari Shin Huiye Ia kemudian membicarakan hal itu kepada teman dukunnya yang tentu saja Si teman dukun ini langsung menyuruh So Ah untuk tak berpikir panjang dan menerima tawaran Shin Huiye Karena hal itu akan membuat karir So Ah sebagai dokter psikater semakin dikenal Dan tak seperti sekarang yang untuk membayar sewa gedung klinik saja So Ah sangat kesulitan Tapi So Ah berkata kepada temannya jika masalahnya tak sesadarhana itu Sebab hatinya menginginkan sesuatu yang lain Walaupun sesuatu itu pada akhirnya akan hilang dan tak mungkin bisa dimiliki Setelah itu dengan kegalauannya So Ah terlihat berjalan menuju rumahnya Sambil memikirkan solusi serta jawaban atas kebimbangan yang ia rasakan yaitu kehilangan Habeg Hingga seperti biasa sampai saat di dekat rumah Habeg sudah menunggu di pertigaan jalan tempatnya biasa menunggu So Ah Kali ini So Ah pun mengungkapkan apa yang ia pikirkan tentang situasinya dengan Habeg Dimana So Ah akhirnya memilih untuk berhenti sekarang Sebab setelah So Ah memikirkan jalan keluar dari situasinya dengan Habeg Pada akhirnya takdir akan tetap memisahkan mereka Habeg yang mendengar keputusan So Ah hanya bisa terdiam Karena dirinya tak memiliki jawaban tentang situasinya dengan So Ah Dan Habeg hanya berkata dia akan selalu mendukung keputusan So Ah apapun itu Keesokan harinya Judong akhirnya mengerti situasi Habeg yang seolah tak bahagia setelah mendapatkan kembali batu ajaib Karena Habeg bimbang dengan perasaannya kepada So Ah Tapi Judong menyarankan Habeg untuk segera mengakhiri perasaan itu Dan secepatnya kembali ke tempatnya berasal Karena menurutnya itu adalah yang terbaik Sebab jika terus menunggu terlalu lama Pada akhirnya baik Habeg maupun So Ah akan semakin terluka Di tempat berbeda Birium terus mencoba memperopakasi Shin Huiye Dimana kali ini Birium menyuruh salah seorang dewa untuk melukai Shin Huiye menggunakan kekuatannya Akan tetapi walaupun sudah terluka cukup parah Shin Huiye bisa bangkit kembali bahkan balik menyerang dewa yang disuruh oleh Birium Untung saja si dewa rakus berhasil mencegah Shin Huiye yang akan melukai dewa yang menyerangnya tadi Hingga tak lama Birium menelpon jika dirinya lah yang menyuruh para dewa itu Dengan penuh emosi Shin Huiye pun menanyakan kepada Birium Kenapa melakukan dan bertindak seperti itu kepada dirinya Hingga saat malam Habeg beserta dewa yang lainnya sedang makan bersama Birium kembali melakukan kebiasaannya memperopakasi Kali ini Birium mencoba memperopakasi Habeg dengan mengatakan Jika ia tak mengerti dengan pemikiran So Ah yang bukan seorang kolomerat Tetapi berani menolak tawaran Shin Huiye dalam penjualan tanah Karena seharusnya hal itu sangat menguntungkan untuk So Ah Membuat Habeg yang mendengar itu seketika terprovokasi kemudian beranjak pergi dari sana Saat di jalan Habeg kembali teringat perkataan Shin Huiye Yang akan mengambil kesempatan mendekati So Ah ketika Habeg sudah tak ada Di sisi lain melihat perlakuan Birium kepada Habeg tadi Membuat Mura langsung menegurnya untuk tidak bersikap seperti itu kepada Habeg Akan tetapi Birium malah mengatakan agar Mura tak bersikap munafik Karena Birium mengetahui bahwa Mura memiliki perasaan kepada Habeg Walaupun selalu diabaikan oleh Habeg selama ini Kembali ke Habeg terlihat dirinya sedang membantu Kang Rongsock untuk mengumpulkan barang bekas Hingga karena itu Habeg akhirnya bisa memiliki uang dengan keringatnya sendiri Dan dengan uang itu Habeg berniat membelikan barang sebagai kenang-kenangan untuk So Ah Ia pun memilih sebuah gelas kapel Walaupun ternyata uang yang dimiliki Habeg tidak cukup untuk membayar gelas kapel yang ia inginkan Tapi dengan wajahnya yang rupawan sama seperti saya Habeg menawarkan dirinya menjadi foto model Setelah mendapatkan gelas itu Habeg pun meminta So Ah untuk bertemu di sebuah kape Di sana Habeg yang baru pertama kali pergi ke kape menanyakan Kenapa minumannya berwarna hitam So Ah pun menerangkan jika itu adalah kopi Dan tak lama Habeg pun memberikan gelas kapel tadi sambil mengatakan Jika gelas-gelas itu yang akan menjadi kenangannya Membuat So Ah yang menerima gelas pemberian Habeg kembali merasakan perasaan gelisah Saat pulang So Ah pun menanyakan Kenapa Habeg bisa memiliki uang untuk membeli gelas kapel itu Habeg pun menjawab jika dirinya bekerja paruh waktu dan menghasilkan uang untuk pertama kalinya Membuat So Ah tersentuh dengan ketulusan Habeg untuk dirinya Dan saat malam So Ah yang masih di klinik Tiba-tiba didatangi Shin Huiye dalam keadaan abuk So Ah yang baik hati kemudian mencoba membantu Shin Huiye yang terlihat demam pula Tapi tiba-tiba saat So Ah mencoba mengkompres badan Shin Huiye Seketika Shin Huiye pun langsung terbangun dengan kepribadian jahatnya dan hampir mencelakakan So Ah Untung saja Habeg keburu datang dan langsung melayangkan sebuah pukulan Sempat terjadi ketegangan antara Shin Huiye dan Habeg Tetapi So Ah melerai keduanya lalu menyuruh Shin Huiye untuk pergi dari sana Habeg yang masih emosi karena menyangka jika So Ah tadi sedang bermesraan dengan Shin Huiye Ia pun langsung bertanya kepada So Ah menggunakan nada tinggi Apa yang dilakukan So Ah tadi So Ah hanya menjawab apa hak Habeg menanyakan itu Sebab sekarang hubungan di antara mereka tidak terjalin apa-apa So Ah kemudian melepaskan genggaman Habeg lalu pergi meninggalkan Habeg Keesokan harinya terlihat Shin Huiye masih kebingungan Kemudian menanyakan kepada si Dewa Rakus Kenapa dirinya harus mengalami serta bertanggung jawab atas pembunuhan para dewa di masa lalu Si Dewa Rakus selalu berkata Bahwa Shin Huiye bukanlah orang dibalik pembunuhan para dewa Si Dewa Rakus pun meyakini jika Shin Huiye bukanlah orang jahat Akan tetapi semenjak kemunculan Habeg beserta dewa lainnya Membuat Shin Huiye seperti kehilangan jati dirinya Di sisi lain terlihat asisten So Ah terkejut ketika ruangannya So Ah ada seorang pria Yang ternyata itu adalah Habeg Tak lama So Ah pun datang lalu menanyakan apakah Habeg tidak pulang Dan ternyata ada alasan konyol kenapa Habeg semalaman berada di klinik So Ah Yaitu Habeg tidak bisa mengunci pintu klinik dan karena takut ada maling Ia pun memutuskan untuk menginap di sana Setelah itu Habeg pun mengungkapkan semua perasaannya kepada So Ah dengan berkata Kau semalam bertanya kepadaku tentang hubungan kita Aku berharap kau bukan suara-suara lalu yang menghilang Kau bukan sesuatu yang terberarti Aku memikirkanmu dan aku ingin kau menjadi awal dan akhir bagiku Namun setelah mengungkapkan semuanya So Ah malah menjawab Tidak Membuat Habeg galau Namun Sin berpindah kepada Mura dan juga Biryom Mura yang mengetahui jika Biryom merencanakan sesuatu yang buruk kepada Sin Huy Kemudian berkata Mulai hari ini ia akan mengawasinya Biryom pun hanya tersenyum sambil berkata Jika itu tidak mungkin Sebab Mura memiliki schedule padat sebagai seorang artis Tapi Mura langsung menelpon manajernya dan menyuruh sang manajer Untuk mematalkan semua jadwal syutingnya Hingga pada akhirnya Mura terus mengawasi semua kegiatan Biryom Kemali ke Habeg yang sedang galau karena ditolak Ia lalu menelpon Biryom untuk meminta bantuan agar lepas kendali layaknya manusia alias abok Biryom yang sedang bersama Mura sedikit terkejut dengan permintaan Habeg Kemudian menyuruhnya untuk bertemu di suatu tempat Mura yang sangat kepo dirinya sangat ingin ikut Akan tetapi Biryom dengan sedikit tipuan berhasil membuat Mura terpedaya dan tak jadi mengikutinya Biryom ternyata mengajak Habeg pergi ke keleblanganannya Di sana ia memberikan sepertol penuh air-air jahat yang memambukan Habeg yang belum pernah merasakan abok langsung meleklek air jahat itu sampai habis Membuatnya abok dan berbicara dengan sebuah kotak surat Tentu saja momen langkah itu tak mau disiasakan Biryom Sebab dewa macam apa yang mengajak ngobrol kotak surat Namun kesenangan Biryom terganggu ketika sekelompok pemuda pengangguran mencoba memalak Habeg Dan terjadilah pergelutan antara Habeg dan para pemuda pengangguran itu Biryom awalnya tak mau ikut campur dan malah menikmati kesenangan yang dilihat Akan tetapi karena kalah jumlah pada akhirnya Biryom turun tangan dan langsung menghajar para pemuda pengangguran itu Sementara itu Soah kembali teringat dengan perkataan Habeg kepadanya yang mengungkapkan semua perasaan Habeg terhadapnya Saat pulang ternyata kini Sinhui mulai mencoba mengungkapkan siapa dirinya Karena Sinhuiya yakin jika Soah adalah orang yang pantas dan layak menjadi penamping hidupnya Dan saat di rumah Soah pun dikejutkan dengan kedatangan Biryom yang membawa Habeg dalam keadaan abok Keubuan pun terjadi tatkala Soah terjatuh bersama Habeg Hingga di momen itu Soah kembali mendengar perkataan Habeg mengenai perasaannya kepada Soah Keesokan harinya Biryom memperlihatkan rekaman Habeg semalam kepada Mura Membuat Mura terkejut karena Habeg yang sebagai seorang dewa memiliki sifat berwibawa harus melakukan hal semacam itu Di sisi lain Habeg sendiri terlihat sedang membaca buku ditemani Soah yang sedang mengambil jemuran Di sana Soah menyuruh Habeg untuk membacakan isi dari buku itu dengan lantang Membuat Soah yang mendengarnya kembali meneteskan air mata Seolah apa yang dibacakan oleh Habeg sangat mewakili semua kejadian yang dialami Soah dan Habeg Hingga saat malam bersama sebagai bentuk rasa terima kasih Habeg kepada Soah Karena telah memasak untuknya walaupun rasanya tidak cukup enak Tetapi Habeg berjanji bila kekuatannya kembali Ia akan memberikan satu permintaan kepada Soah Setelah itu Habeg yang akan melakukan hobinya yaitu mandi Ia kemudian diajak oleh Soah untuk piknik ke tempat yang sangat berhubungan erat dengan Habeg sebagai dewa air Yaitu piknik ke laut Mereka pun kemudian pergi berbelanja untuk membeli bahan-bahan makanan untuk bekal piknik Dan terlihat makanan yang dibuat Soah saat berantakan Jauh berbeda dengan makanan yang dibuat oleh Habeg yang terlihat sangat rapi dan mengunggah selera Membuat Habeg yang melihatnya hanya bisa terbengong Di sisi lain Mura yang sedang menunggu Birium untuk pergi berolahraga Ia kemudian kembali melihat rekaman Habeg di ponsel milik Birium Di sana Mura menemukan rekaman yang belum pernah ia lihat sebelumnya Yaitu saat Habeg abok dan mengatakan Jika Habeg ingin selalu bersama Soah dan tinggal di dunia manusia untuk selamanya Mengetahui hal itu Mura sangat terbakar api cemburu Dan langsung menggaskan mobilnya untuk pergi ke tempat Habeg berada Habeg dan Soah yang kini terlihat akan bersiap untuk berangkat piknik ke laut Mereka tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan Mura yang terlihat sangat esmosi dengan berkata Jika manusia rendahan seperti Soah tak pantas memiliki perasaan kepada Habeg Mura pun langsung menculik Soah Mura kemudian menceritakan kepada Soah Awal mula leluhurnya harus menjadi pelayan para dewa Serta alasan kenapa Soah tak pantas untuk Habeg Sebab diceritakan pada masa lalu Habeg pernah mencintai seorang wanita yang mana wanita itu adalah manusia Habeg yang baru pertama kali mengenal cinta Tak mengetahui jika wanita itu adalah wanita yang diperintahkan oleh kaisar para dewa Saat itu untuk merebut kekuatan milik Habeg Si wanita itu sebenarnya juga memiliki perasaan kepada Habeg Akan tetapi saat wanita itu ditawari keabadian oleh kaisar para dewa Wanita itu pun pada akhirnya mencoba mengkhianati Habeg Hingga pada akhirnya bisa diketahui dan membuat wanita itu dieksekusi Lalu datanglah kakak dari wanita itu yang memohon ampun Dan sebagai gantinya kakak wanita itu berkata Jika setiap keturunannya akan menjadi pelayan para dewa Tapi Soah yang mendengar itu merasa jika dirinya tak berbuat salah Sebab Soah menganggap jika kesalahan itu dibuat oleh leluhurnya Dan tak relevan harus ditangguh oleh Soah sekarang Sin kemudian kembali kepada Habeg yang terlihat gelisah Karena Soah belum juga kembali Dan tak lama Soah pun datang dengan ekspresi yang biasa saja Mengetahui jika Mura mengatakan sesuatu Habeg pun menanyakan apa yang dibicarakan Mura kepada Soah Awalnya Soah hanya bersikap biasa saja Namun pada akhirnya Soah menyuruh Habeg untuk secepatnya kembali ke tempat asalnya Ternyata ketika berbicara dengan Mura tadi Mura mengatakan jika karena Habeg adalah seorang calon kaisar Yang membuatnya tak bisa tinggal di dunia manusia Apalagi alasannya tinggal karena memiliki perasaan kepada manusia Sebab jika Habeg terus mengikuti perasaannya Hal itu akan membuat Habeg menghilang karena takdirnya menjadi kaisar Dengan penuh kesedihan Akhirnya mulai saat ini Soah pun terpaksa merelakan keinginannya untuk bersama Habeg Karena merasa itu adalah takdir bagi mereka Hingga keesokan harinya Habeg bersama Namsuri menemui Soah untuk berpamitan Serta menyerahkan kembali ponsel yang telah Soah berikan Habeg pun berkata kepada Soah Jika setelah dirinya pergi Soah harus bisa menjaga diri Dan menjaga kesehatannya dengan tidak terlalu banyak memakan mie instan Mendengar semua perkataan Habeg Soah pun tak bisa menahan air matanya Dan pada akhirnya Habeg dan juga Soah harus berpisah Hingga waktu pun berlalu Terlihat Mura yang semakin dekat dengan Birium Mura yang saat ingin belajar teknik mencumoi Sebab Mura selalu gagal dalam filmnya Karena setiap adegan ciuman di filmnya Sang aktor lelaki selalu pingsan Entah itu karena bibir yang terlihat sangat amucui Atau karena kekuatan dewa yang tak kuat ditahan oleh manusia Sementara Soah sendiri kini menyibukkan dirinya Dan menjalani aktivitasnya sebagai dokter psikiater Walaupun kesedihan terus Soah rasakan Tetapi Soah menyembunyikannya dengan cara menyibukkan dirinya Hingga Sin Huyi kembali datang ke klinik milik Soah Untuk kembali berkonsultasi mengenai dirinya yang selalu diganggu oleh Birium Soah yang seperti tak ingin berurusan dengan para dewa Dia pun hanya memberikan sedikit nasihat kepada Sin Huyi Untuk tidak terlalu memikirkan hal itu Sin Huyi yang mengetahui Habeg telah pergi Kemudian mengajak Soah makan malam bersama Di restoran saat Soah dan Sin Huyi sedang makan Mereka tak menyadari jika Mura dan Birium ternyata melihat mereka berdua Birium sendiri terlihat langsung kesal melihat Sin Huyi yang berusaha mendekati Soah Ia kemudian pergi untuk melakukan sesuatu yang entah apa itu Sebab ia langsung meninggalkan Mura dan hanya menyuruh anak buahnya untuk mengantarkan Mura pulang Sementara saat pulang Sin Huyi terus berusaha mendapatkan hati Soah dengan cara membelikan sebuah boneka Tapi momen itu malah mengingatkan Soah kepada Habeg saat dulu melakukan hal yang sama Seolah menolak Sin Huyi dengan halus Soah pun malah membayar sendiri boneka yang coba dibelikan Sin Huyi Lalu berpamitan kepada Sin Huyi untuk tak mengantarkan pulang ke rumahnya Saat di jalan Soah kembali teringat dengan sosok Habeg yang selalu menunggunya di pertigaan jalan Untuk sedikit mengurangi rasa rinunya Soah memakai gelas yang dipakai oleh Habeg Serta membaca kembali buku yang dulu dibaca oleh Habeg Tapi ternyata apa yang dilakukan Soah tak bisa membendung perasaan rinunya terhadap Habeg Dan ia pun menangis di kamar yang dulu ditempati Habeg Bahkan saat di kliniknya Soah terus membayangkan jika Habeg sekarang berada di depannya Yang mengatakan hal-hal sederhana namun itu sangat berarti bagi Soah Sementara Yeonmi Sidukun sedikit mendapatkan penglihatan tentang sosok seorang pria yang datang dalam keadaan basah kuyuk Yeonmi pun mengira jika itu adalah Habeg Merasa penglihatannya berhubungan dengan Soah Yeonmi kemudian langsung menghubungi Soah Dan tak lama Soah pun datang Yeonmi yang penasaran dengan penglihatannya tadi Kemudian meminta Soah untuk menyebutkan tanggal kelahirannya Sebab Yeonmi ingin meramal Soah untuk mencari tahu tentang penampakannya yang tadi ia lihat Karena Yeonmi yakin jika penampakan itu berhubungan langsung dengan Soah Akan tetapi tiba-tiba Soah mendapatkan panggilan dari asistennya yang mengatakan Jika klinik miliknya akan disita Karena Soah belum melunasi pembayaran sewa gedungnya Soah ditemani Yeonmi kemudian mendatangi kliniknya Dan terlihat para lintah darat yang sudah merongrong untuk memaksa Soah membereskan barang-barang milik Soah Hingga tiba-tiba datanglah seorang pria yang langsung membantu Soah Bukan Habeg ataupun Shin Huiye Melainkan si Paisyen Soah dulu yang percaya dengan alien Dan karena si pria ini rada sengklek Terjadilah kekacauan disana Karena kejadian itu Soah pun harus berurusan dengan pihak berwajib Untung saja Shin Huiye datang dan membereskan masalah yang dialami Soah Lalu setelah itu Shin Huiye kemudian mengajak Soah untuk sekedar minum bersama Tetapi Soah yang terlihat lelah dengan semua kejadian yang dialami Soah pun menolak ajakan dari Shin Huiye dan memutuskan untuk segera pulang Shin Huiye yang memiliki misi untuk mendapatkan hati Soah tak menyerah begitu saja Ia kemudian menawarkan tumpangan kepada Soah yang itu pun ditolak Soah dengan alasan ingin berjalan kaki Hingga saat pulang Soah mendapatkan telpon dari Shin Huiye yang menanyakan apakah Soah sudah sampai di rumahnya Tetapi ponsel milik Soah seketika terjatuh Karena ternyata di pertigaan jalan Soah melihat kembali sosok yang sangat ia rindukan yaitu Habe Dan tanpa berbahasa-bahasi Soah yang sangat merindukan Habe Seketika langsung memeluk Habe Membuat Shin Huiye yang ternyata berada disana mendapatkan sebuah lagu dari cita-citata Yaitu Sakitnya tuh disini Ternyata alasan Habe bisa kembali Karena ia bersama Namsuri mendapatkan tugas baru dari sang pendeta tinggi Untuk mencari makna tentang kehidupan Walaupun tentu hal itu tak dimengerti oleh Habe Akan tetapi tugas itu malah membuatnya bahagia Karena ia bisa kembali bertemu dengan Soah wanita yang sangat ia cintai Dan setelah itu untuk melepaskan rasa rindu Habe dan Soah pun kembali beradu cungur Sementara Shin Huiye yang berniat mendapatkan hati Soah Kini rencananya akan semakin sulit karena kembalinya Habe Walaupun Mura sudah menyatakan akan membantunya Kesokan harinya Soah kemudian langsung terbangun dari tidurnya Karena masih tak percaya jika Habe telah kembali Soah tanpa cuci muka dengan sedikit ciluh yang masih menempel Langsung pergi ke atap rumahnya Untuk memastikan jika Habe benar-benar ada Membuat Namsuri sedikit keheranan dengan sikap Soah Yang tiba-tiba datang di pagi hari Namun berbeda dengan Habe yang seolah mengerti tujuan Soah Yaitu untuk memastikan keberadaannya Hingga setelah itu Habe bersama Namsuri yang akan pergi Merasa aneh dengan Soah yang malah berdiam di rumahnya Namsuri kemudian menanyakan Mengapa Soah tak berangkat kerja ke kliniknya Soah hanya menjawab Jika kini kliniknya sementara ditutup Karena terjadi sesuatu saat mereka tak ada Soah pun kemudian melanjutkan Jika dirinya tak khawatir dengan keadanya Sekalipun kliniknya bangkrut saat ini Sebab dirinya merasa mempunyai Habe yang adalah dewa dan bisa memwujudkan semua keinginan Soah Akan tetapi Namsuri mengatakan Jika kekuatan Habe tak bisa digunakan Karena hal itu merupakan bagian dari tugasnya yang harus mencari makna kehidupan Tanpa menggunakan kekuatan dewanya Mendengar itu membuat Soah seketika lemas Namun Namsuri bersama Habe kali ini langsung memamerkan Jika mereka sudah memiliki SIM dan juga KTP yang akan membuat mereka bisa mencari pekerjaan Tapi hal itu tak membuat Soah bahagia Karena di dunia manusia memiliki KTP dan SIM adalah hal yang biasa Sementara di tempat berbeda Mura bersama Biryong masih belum mengetahui jika Habe telah kembali Di sana Mura yang masih belajar cara mencumoi Terus berlatih dengan sebuah boneka Dan tak lama Biryong pun langsung menyosor bibir Amucuyi Mura Membuat Mura langsung keenakan Walaupun pada akhirnya Mura berniat menghajar Biryong Di sisi lain si Dewarakus terlihat berada di tempat Sinhuye yang masih galau Karena merasa dirinya sudah tertolak oleh Soah Si Dewarakus pun terus berusaha meyakinkan Sinhuye untuk tidak menyerah mendapatkan hati Soah Kembali ke Habe yang mendatangi Biryong dan juga Mura Melihat kehadiran Habe membuat mereka berdua cukup terkejut Dan bertanya mengapa Habe bisa kembali Sementara Mura malah terlihat semakin cemburu Sebab ia meyakini alasan terbesar Habe kembali Yaitu demi bertemu kembali dengan Soah Setelah Mura pergi Biryong kemudian memperingatkan Habe untuk tak bermain-main dengan Mura Dan jika Habe terus melakukannya Maka Biryong tak akan segan-segan menjadi musuh Habe Sinhuye yang masih bersama Dewarakus Tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Mura Tujuan Mura menemui Sinhuye yaitu untuk mengatakan Jika dirinya akan membantu Sinhuye mendapatkan Soah Tapi disana Sinhuye yang menyadari jika kekuatan miliknya saat ini jauh lebih cukup untuk mengalahkan Habe Serta mendapatkan Soah Sinhuye lalu meminta Mura untuk bersikap netral saja Hingga tak lama Biryong dengan penuh kekesalannya datang dan langsung memukul Sinhuye Lalu pergi membawa Mura Hingga keesokan harinya Soah didatangi kembali oleh Sinhuye untuk mengabari jika klinik tempatnya membuka praktek telah dibeli olehnya Dan menyuruh Soah untuk tak cemas dalam menggunakan gedung kliniknya Tapi tiba-tiba Biryong kembali datang dan langsung memuas Sinhuye dengan kekuatannya ke tempat lain Disana karena sudah sangat muak Biryong mengajak Sinhuye untuk bertarung sampai mati Kemudian Soah yang khawatir terjadi apa-apa Langsung menelpon Habe untuk memberitahukan hal itu Sementara Sinhuye terlihat menjadi bulan-bulanan bagi Biryong Namun kali ini Sinhuye tidak berdiam diri Dan langsung membalas Biryong dengan kekuatan setengah dewanya Saat serangan Sinhuye sedikit lagi mengenai Biryong Tiba-tiba anak buahnya mengorbankan tubuhnya untuk menahan serangan Sinhuye Hingga tak lama Habe bersama Mura datang kesana Kita pun akhirnya sedikit mengerti kenapa Biryong sangat membenci Sinhuye selama ini Sebab hal itu berhubungan dengan masa lalu Sinhuye yang pernah membunuh kemaran bawahan Biryong di masa lalu Hingga dengan kejadian tadi seolah mengingatkan Sinhuye dengan dosanya di masa lalu Di tempat berbeda Soah yang sedang gelisah menunggu kabar dari Habe Kemudian ia pun menyadari jika Sinhuye merupakan dewa seperti Habe dan yang lainnya Sebab itu pula yang menjawab pertanyaan Soah selama ini Kenapa Biryong seolah tertarik kepada Sinhuye Habe beserta Mura kemudian membawa anak buah Biryong yang tadi terkena serangan Sinhuye ke rumah Mura untuk diobati Tapi Biryong sendiri tak ada kabar setelah kejadian tadi Sementara Sinhuye tampak terpukul karena kejadian tadi mengingatkannya kepada masa lalunya Entah sebenarnya apa yang terjadi di masa lalu Namun dari perkataan Mura hal itu berkaitan dengan Habe Sinhuye kemudian berpindah kepada Habe yang baru sampai ke rumah Soah Setibanya di rumah Habe langsung diberi pertanyaan oleh Soah yang bertanya Apakah benar Sinhuye adalah dewa yang berasal dari dunia Habe Habe yang mendengar itu hanya bisa diam Hingga Soah kembali bertanya Apakah benar jika Habe dan yang lainnya selalu berusaha mengintimidasi Sinhuye Mendengar pertanyaan itu Habe langsung cemburu Karena merasa Soah yang terlalu perhatian kepada Sinhuye Hingga di malam itu Habe dan juga Soah sedikit bertengkar Saat di dalam kamar Habe kembali mengingat kejadian masa lalu Yang mungkin saja hal tersebut berkaitan dengan tragedi yang dilakukan oleh Sinhuye Ketika Habe menyuruh Birium untuk mencari wanita yang dulu ia sukai Hingga pada keesokan harinya Habe kemudian bertemu dengan Birium untuk menanyakan langsung sebenarnya apa yang terjadi Birium yang terlihat masih emosi kemudian menceritakan semuanya kepada Habe Jika dahulu ketika Habe menyuruh Birium mencari si wanita yang ditawan oleh Kaisar Langit di dalam gua Yang saat itu Birium tolak Sebenarnya ia bersama kembaran bawahnya diam-diam menuruti perintah Habe Hingga saat itu Birium menemukan si wanita di dalam gua bersama Sinhuye yang masih bocah Awalnya Birium tak menyadari jika bocah itu memiliki kekuatan yang bisa membunuh para dewa Hingga di luar dugaan pasukan Kaisar Langit tiba-tiba datang untuk menangkap si wanita itu Merasa si wanita itu dalam bahaya Sinhuye kecil tak sengaja mengeluarkan kekuatannya yang seketika langsung membunuh kemaran anak buahnya beserta pasukan Kaisar Langit Mendengar itu Habe langsung marah kepada Birium Sebab selama ini Birium tak pernah menceritakan hal sepenting itu kepadanya Hingga tak lama datanglah bawahan Birium bersama Mura kesana Mura yang mendengar cerita Birium langsung menampar Habe karena merasa jika hal itu terjadi disebabkan oleh Habe Sebab jika Habe tak menyuruh Birium untuk mencari si wanita yang Habe sukai Kejadian tragis yang melibatkan Sinhuye tak akan pernah terjadi Mura pun kemudian membawa Birium pergi dari sana Dan ketika di rumah Mura yang mengetahui jika Birium masih gelisah Kemudian ia pun menenangkan Birium dengan memberikan bibirnya yang amucui kepada Birium Habe sendiri setibanya di rumah langsung memeluk So'ah So'ah yang mengetahui jika Habe belum makan Meminta izin sebentar kepada Habe untuk pergi keluar membeli makanan Hingga saat di luar tiba-tiba orang misterius langsung menculik So'ah Yang tak lama hal itu diketahui oleh Habe ketika melihat barang belanjaan So'ah berserakan di jalan Namun ternyata yang menculik So'ah tak lain adalah si Dewa Rakus Tujuannya yaitu untuk meminta tolong kepada So'ah untuk membantunya menenangkan Sinhuye yang sedang terpuruk So'ah pun kemudian mendatangi Sinhuye Tapi kali ini Sinhuye malah terlihat takut kepada So'ah Hingga dengan terpaksa So'ah pun memeluk Sinhuye untuk menenangkan Kondisi Sinhuye yang sedang terpukul Dan tak lama Habe yang sedang was-was kemudian mendapatkan telpon dari So'ah yang mengabarinya untuk terkhawatir Sebab dirinya baik-baik saja di tempat Sinhuye Tapi Habe langsung menyuruh So'ah untuk segera pulang Karena menurut Habe berada di dekat Sinhuye saatlah berbahaya Akan tetapi So'ah meminta Habe untuk percaya kepadanya Sebab itu adalah bagian dari pekerjaannya yang adalah seorang dokter psikiater So'ah sendiri terus berusaha memujuk Sinhuye untuk bisa kembali menjadi dirinya yang So'ah kenal Walaupun usaha So'ah melakukan itu sangatlah susah Sebab Sinhuye sekarang merasa Jika dirinya yang akan membunuh siapapun yang berada di dekatnya termasuk So'ah Serta Sinhuye merasa Jika dosa-dosanya di masa lalu tak bisa diampuni Namun So'ah mengatakan Jika Sinhuye yang dikenalnya merupakan manusia berhati baik yang selalu menolong orang lain Dan menurut So'ah Hal itu adalah kepribadian yang sebenarnya dari Sinhuye Tak peduli dengan masa lalunya karena yang paling terpenting adalah sekarang Mendengar perkataan itu membuat pikiran Sinhuye terbuka Namun tak lama Habe datang ke sana dan langsung membawa So'ah pergi Di mobil Habe tak mengucapkan sepatah katapun kepada So'ah Seolah Habe merasa cemburu dengan apa yang dilakukan So'ah kepada Sinhuye Namun tak lama walaupun kata tak terucap dari bibir Habe Tapi tindakanlah yang menjawabnya Yaitu Habe langsung mengenggam tangan So'ah Dan ketika di rumah Seolah ingin menunjukkan seolah ingin menunjukkan seberapa besar cintanya kepada So'ah Habe tanpa aba-aba langsung mencumoi So'ah Di momen itu seolah sudah pasrah So'ah pun berniat memberikan hartanya yang paling berharga kepada Habe Akan tetapi Habe dengan polosnya malah tak mengerti dengan maksud So'ah Seketika membuat So'ah langsung malu Singkat cerita Pagi pun tiba Habe kali ini terlihat sedang push up Seolah Habe ingin melupakan kejadian yang membuatnya menyesal Yaitu tak menerima harta paling berharga milik So'ah semalam Sementara So'ah sendiri terlihat terus terbayang-bayang dengan kejadian semalam Hingga ia kembali terkejut ketika melihat Habe yang terlihat sangat seksi Dengan keringat di sekujur badannya Membuat So'ah berpikir yang tidak-tidak melihat Habe seperti itu Namun pantasiliar So'ah terhenti ketika ia mendapatkan pesan dari Sinhui Yang memintanya untuk bertemu So'ah pun kemudian menemui Sinhui Yang sedang bersama gadis cilik yang memiliki kekurangan dalam penglihatannya Tujuan Sinhui meminta So'ah datang Yaitu untuk berterima kasih karena berkat So'ah dirinya bisa kembali Di tempat berbeda Yeonmi Sidukun kembali mendapatkan penglihatan Kali ini ia melihat So'ah yang basah kuyup Sambil berbicara sesuatu mengenai orang yang menyelamatkannya Namun ketika memperlihatkan siapa orang itu Yeonmi malah keburu sadar So'ah sendiri sedang menikmati waktu berduanya bersama Habe di sebuah pantai Di sana Habe kemudian bertanya kenapa impian So'ah ingin bertemu ayahnya So'ah pun menceritakan masa lalunya Dimana ia awalnya hidup bahagia Namun tiba-tiba kebahagiaan hilang ketika ayahnya pergi tanpa alasan yang jelas Untuk itu So'ah ingin menanyakan kenapa ayahnya berbuat seperti itu Habe yang mendengar itu berjanji kepada So'ah Jika dirinya akan menjaga So'ah selamanya Hal itu langsung dibuktikan Habe dengan menyiapkan sarapan pagi bagi So'ah Membuat So'ah menangis melihat perhatian Habe kepadanya Karena hal itu mengingatkan So'ah ketika masih bersama orang tuanya dulu Akan tetapi tiba-tiba Sin Huiye malah datang berkunjung Membuat So'ah yang memiliki sifat taenakan Tentu saja menawari Sin Huiye untuk makan bersama Membuat Habe langsung cemburu tanpa alasan dan mengatakan Jika makanan itu dialah yang membuatnya hanya untuk So'ah seorang Hingga terjadilah saling menyombongkan satu sama lain Antara Habe dengan Sin Huiye di depan So'ah Dari mulai Habe yang berkata Jika dirinya selalu menyelimuti So'ah ketika tidur Namun dengar sekali balasan Sin Huiye Membuat Habe langsung kalah ketika Sin Huiye berkata Jika gedung klinik yang ditempati So'ah sekarang adalah miliknya Membuat So'ah langsung bersikap baik kepada Sin Huiye Yang membuat Habe berteriak jika dirinya adalah raja Si In Huiye yang memiliki senjata terakhir Yaitu memberi tahu So'ah di depan Habe agar tak lupa Jika dua hari lagi So'ah harus bekerja paruh waktu di perternakan miliknya Sebenarnya hal itu adalah perjanjian penalti yang So'ah sepakati Dalam pembatalan kontrak penjualan tanah Membuat Habe langsung berkata Jika hal itu tak perlu dilakukan So'ah Namun So'ah menjawab Jika itu adalah kewajibannya Karena telah membatalkan kontrak penjualan tanah yang Habe minta Dan jika tidak Maka dirinya harus membayar uang dengan jumlah yang sangat besar Habe tentu saja langsung berusaha mencari uang Dengan menelpon Biryom dan juga Mura Untuk meminta mereka memberikannya uang Tapi telepon dari Habe langsung dimatikan oleh mereka Membuat Habe kuring-uringan Namun apadaya di dunia manusia uang adalah nomor wahid Sementara Ionmi terus terpikirkan dengan penglihatannya tadi Dan penasaran apakah yang dimaksud So'ah sebenarnya dengan penglihatannya Kembali ke Habe yang menemui Biryom untuk meminta uang Karena Habe tak mau melihat So'ah dekat dengan Shin Huyye Di sana Habe memujuk Biryom untuk meminjamkannya uang Dan berjanji akan membayarnya di dunia dewa Tentu saja Biryom menolak itu Sebab di dunia dewa uang tidak berguna Biryom pun berkata Jika sebenarnya dirinya ingin memberikan uang kepada Habe Akan tetapi jika itu dilakukan maka Mura akan marah besar kepadanya Mendengar itu Habe berusaha memujuk Biryom dengan mengatakan Jika dirinya mengetahui tentang kelemahan Mura yang akan membuat Biryom dengan mudah menaklukkan Mura Tapi Biryom yang mengetahui jika tujuan Habe adalah uang Langsung menolak tawaran itu Membuat Habe kembali uring-uringan dibuatnya Dan dengan terpaksa Ia pun harus ikut untuk menemani So'ah Bekerja paru waktu di perternakan milik Suhe Sambil macul Habe dengan sangat percaya diri Langsung berkata kepada Shin Huyye Jika di hati So'ah tak ada tempat untuk Shin Huyye Karena hati So'ah sepenuhnya sudah terisi oleh dirinya Mendengar itu Shin Huyye kemudian berkata kepada Habe Mengenai sesuatu yang tak diketahui Habe Tentang sifat alami manusia Yaitu kesepian Mendengar itu Habe langsung mengerti Apa yang dimaksud Shin Huyye yang akan mendekati So'ah Ketika So'ah kesepian saat Habe pergi ke dunia aslinya Membuat perasaan Habe langsung tak karuat Ia pun kemudian memeluk So'ah semil berkata Jika dirinya sangat egois karena ingin meminta sesuatu kepada So'ah di saat seperti ini Yaitu jika dirinya pergi Habe ingin agar So'ah tak kesepian So'ah pun menjawab jika dirinya akan mengingat Habe dengan waktu yang sangat lama Dan sesudah itu ketika mereka berjalan pulang Ternyata Mura sudah menunggu mereka Dengan muka yang terlihat puas Mura pun mengatakan Jika tujuannya datang menemui mereka Untuk memberikan pesan dari pendeta tinggi Yaitu Habe harus kembali dalam waktu tujuh hari Hal itu seketika saja membuat Habe langsung galau Tapi berbeda dengan So'ah yang bersikap tegar di depan Habe Membuat Habe menanyakan Kenapa So'ah tak menyuruhnya untuk tinggal So'ah pun berkata Jika dirinya sudah mempersiapkan hal ini Mendengar itu Habe kemudian pergi Tapi setelah Habe pergi Terlihat So'ah pun langsung menangis Di tempat lain Mura terlihat senang Setelah memberikan pesan itu kepada Habe Dan ternyata Alasan Mura sangat ngotot Ingin Habe kembali dan menjadi kaisar para dewa Sebab jika Habe tak menjadi kaisar Maka secara otomatis Habe akan hilang dengan sendirinya Atau meninggoy Karena itu merupakan takdir Habe Sejak Habe dilahirkan Kesokan harinya So'ah kemudian mengajak Habe ke suatu tempat Yang menjadi kenangan buruk bagi So'ah Yaitu ke sebuah jembatan Yang mana di jembatan itu So'ah pernah bertindak bodoh Dengan berusaha bundir Tapi anehnya Saat itu walaupun sebenarnya So'ah sudah melompat ke sungai Tapi ketika sadar So'ah malah masih selamat Sementara Yeonmi akhirnya menyadari Dari maksud penglihatannya Ia kemudian bergegas ke rumah So'ah Untuk memberitahukan hal itu Hingga saat bertemu dengan So'ah Yeonmi pun mengatakan Jika dirinya selama ini Selalu mendapatkan penglihatan Tentang So'ah Awalnya Yeonmi tak mengerti Namun pada akhirnya Ia mengerti dengan maksud penglihatan itu Yaitu So'ah diselamatkan oleh seseorang Tapi itu bukanlah habek Melainkan yang menyelamatkan So'ah Adalah seorang pria paruh bayah Mendengar perkataan Yeonmi temannya Yang seorang dukun So'ah awalnya merasa heran Dan tak percaya kepada Yeonmi Hingga ketika Yeonmi melihat foto Di rumah So'ah Yeonmi pun bertanya Siapakah foto pria ini So'ah menjawab Jika itu adalah foto ayahnya Yeonmi kembali Melanjutkan ceritanya Jika pria paruh bayah Yang ia maksud Adalah orang yang ada di foto itu Membuat So'ah bertanya-tanya Dengan maksud Yeonmi Namun tak lama Bel rumah bermunyi Yang ternyata itu adalah judong Habeq pun kemudian Meminta Yeonmi untuk segera pulang Karena kehadirannya Mengganggu waktunya Yang tinggal sedikit lagi Bersama So'ah Yeonmi yang masih kekeh Dengan pelihatannya Terus meyakinkan So'ah Jika ayahnya adalah orang Yang telah menyelamatkan So'ah Tetapi So'ah berkata Jika ayahnya tak pernah sekalipun Menyelamatkannya Bahkan kehadirannya pun Tak pernah diketahui Sampai sekarang Tujuan judong sendiri Datang menemui Habeq Untuk memberitahu Jika penana miliknya Yang hilang sampai saat ini Belum juga ia temukan Walaupun sudah mencari Keseluruh penjuru negeri Dan ia hanya menemukan Jejak jika kemungkinan Penana miliknya Berada di kota ini Habeq pun kemudian Menyuruh judong Untuk mendiskusikan hal itu Di tempat murah Sebab ia ingin Menikmati waktunya sekarang Bersama So'ah Yang tinggal sedikit lagi Di tempat murah Judong kemudian menceritakan Jika kemungkinan besar Pendana miliknya Diambil oleh manusia Membuat Birium keheranan Sebab penana itu Tak bisa dilihat oleh manusia Tetapi judong menjawab Jika ada sebagian manusia Yang bisa melihat penanda itu Sedikit penjelasan Supaya kalian tidak pusing Yang dimaksud penanda judong Yaitu alat yang bisa membuat Manusia yang adalah pelayan dewa Mengingat masa lalunya Jika mereka adalah pelayan bagi dewa Begitulah kurang lebih Lanjut Keesokan harinya So'ah mengajak Habeq Untuk ngedate Dan menghabiskan Waktu mereka Yang tinggal sedikit lagi Untuk bersenang-senang Dari mulai Jalan ke taman Makan di restoran Sampai mencoba dilukis Menggunakan gaun pengantin Di sisi lain Dan judong terlihat Menemui Shin Huye Untuk menanyakan Apakah Shin Huye Mengingat orang yang telah Membawa mereka saat dulu Ke rumah sakit Sebab kemungkinan Dialah orang yang telah Mengambil penanda miliknya Shin Huye pun mengatakan Jika saat itu Memang benar ada seorang pria Yang membawa mereka ke rumah sakit Namun menurut Shin Huye Pria itu sangat tergesa-gesa Setelah mengantarkan ke rumah sakit Dan pria itu hanya berkata Jika ia ingin setepatnya Menemui putrinya Karena istrinya sudah meninggal Mendengar itu Judong langsung teringat Dengan ayahnya Yun Soah Yang merupakan pelayan dewa Sebab orang yang bisa Melihat penanda miliknya Adalah pelayan dewa Ia pun kemudian Langsung pergi ke rumah Soah Dan menanyakan hal itu Kepada Soah Judong bertanya Dimanakah Soah Saat kejadian itu terjadi Soah pun langsung teringat Jika waktu itu Dirinya melakukan bundir Di jembatan Tapi Habeq langsung Membawa Judong ke kamarnya Karena tak mau melihat Soah Kepikiran dengan hal Yang belum pasti Saat di kamar Habeq lalu bertanya Maksud Judong bertanya Hal seperti itu Kepada Soah Judong pun kemudian Menarangkan Jika kemungkinan Penana miliknya Diambil oleh ayahnya Soah Setelah menyelamatkan dirinya Dan juga Shin Huye Karena penana itu Memiliki kekuatan Untuk mengabulkan Keinginan tulus Dari pelayanya Maka kemungkinan Saat itu Ayahnya Soah Meminta agar dirinya Bisa langsung Ketempat Soah berada Membuat Habeq Yang mendengar itu Menyadari sesuatu Kenapa Soah Yang melakukan bundir Masih bisa selamat Karena kemungkinan Ayahnya Soah Yang menyelamatkan Soah Dengan menggunakan Pendana milik Judong Habeq kemudian Menyuruh Judong Untuk memastikan hal itu Hingga kemudian Judong melaporkan Jika benar Penanda miliknya Berada di sungai Mendengar itu Habeq kemudian Mencoba memberitahukan Soah Tapi melihat Soah Yang sedang bahagia Karena kemarin Habis ngedet Habeq pun tak kuasa Memberitahukan hal itu Ia pun lalu pergi Ke jembatan Tempat kejadian Untuk memastikannya Setara langsung Dan tak ragu Langsung menyelam Untuk melihat apakah benar Ayahnya Soah Berada di sana Sesudah yakin Dengan semuanya Habeq pun langsung Menceritakan semuanya Kepada Soah Jika dirinya Telah menemukan Ayahnya Soah Yang selama ini Dicari oleh Soah Yaitu Berada di dalam sungai Di bawah jembatan Saat Soah Melakukan bundir Mendengar itu Soah tak percaya Kepada Habeq Karena itu sesuatu Yang mustahil Tapi Habeq Menerangkan Jika saat itu Ayahnya memakai Pendana milik judong Bersamaan dengan Soah Yang melompat Ke bawah sungai Dan alasan Soah Bisa selamat Sebab ayahnya Yang mengorbankan diri Untuk menyelamatkan Soah Mendengar itu Perasaan hancur Langsung dirasakan Soah Karena tak menyangka Jika selama ini Ia yang selalu Seujun kepada ayahnya Ternyata Ayahnya lah Yang menyelamatkannya Dengan penuh Rasa penyesalan Soah meminta Kepada Habeq Untuk membawa Ayahnya kembali Akan tetapi Hal itu Tak bisa dilakukan Oleh Habeq Hingga Saat malam Perasaan bimbang Langsung dirasakan Habeq Sebab Ia tak kuasa Harus pergi Dengan kondisi Soah Yang sedang terluka Keesokan harinya Nam Suri Judong Mura dan juga Biryom Sudah berada disana Untuk memastikan Jika Habeq Tak berbuat nekat Tetapi Mura yang mengetahui Isi hati Habeq Kemudian menyadari Jika Habeq Akan melakukan Tindakan bodoh Dengan mengorbankan Kekuatan terakhir Miliknya Untuk membawa Jasad ayahnya Soah Walaupun dengan itu Konsekuensinya Habeq Tak akan bisa Kembali ke dunia Para dewa Yang berarti Habeq Membuang Kesempatan Untuk hidup Sebagai kaisar dewa Dan jika Dewa punah Atau meninggoy Maka Manusia Tak akan Pernah mengingat Apapun Tentang dewa tersebut Membuat Semua orang Yang berada disana Langsung menolak Apa yang dilakukan Habeq Dan ternyata Hal itu pun Didengar oleh Soah Yang tentu saja Soah pun Meminta Habeq Untuk tak melakukan Hal itu Habeq pun Kemudian berjanji Kepada Soah Tak akan melakukan Tindakan bodoh Lalu mengajak Soah Ke pinggir sungai Namun disana Habeq Langsung Mencumoi Soah Yang itu Adalah bukan Cuma yang biasa Melainkan ritual Dimana Habeq Memberikan kekuatan Terakhirnya Kepada Soah Agar Soah Bisa membawa Jasad ayahnya Membuat Soah Histeris Karena merasa Ditipu oleh Habeq Yang nekat Mengorbankan dirinya Hanya untuk Soah Ternyata Habeq Melakukan itu Sebab Habeq Ingat dengan Keinginan Terdalam Soah Yaitu Soah Ingin bertemu Dengan ayahnya Dan tak lama Murah yang melihat itu Langsung esmosi Kenapa Habeq Berbuat segila Seperti itu Habeq pun Lalu terjun Kesunggai bersama Soah Untuk membawa Ayahnya Soah Kembali Singkat cerita Ayahnya Soah pun Telah dimakamkan Dengan layak Tapi ternyata Habeq Masih ada Dan tak menghilang Hingga Tak lama Murah kembali Dan sedikit Memuji Soah Ternyata Habeq Masih hidup Sebab Soah Menggunakan penana Yang dipegang Ayahnya Untuk kembali Meminta permintaan Tulus Agar Habeq Bisa kembali Dan tak meninggoy Kini Tiba saatnya Habeq Kembali Ke dunia para dewa Untuk selama-lamanya Dan meninggalkan Soah Akan tetapi Tiba-tiba Pendeta tinggi Datang dan mengatakan Jika sebenarnya Selama ini Dirinya selalu Mengawasi Habeq Dan juga Soah Dari mulai Menjadi kang taksi Serta Menjadi kang rongsok Semua itu Sebenarnya Adalah dirinya Yang menyamar Untuk memastikan Tugas Habeq Berjalan dengan benar Supaya penanda itu Berada di tangan Soah Yang mana hal tersebut Menjadikan Soah Sebagai keturunan terakhir Yang menjadi Pelayan bagi dewa Sebagai hadiahnya Soah Lalu diberikan Sebuah permintaan Apapun itu Lalu Soah pun Mengatakan Permintaannya Yaitu Tetapi Walaupun begitu Habeq harus terlebih dahulu Kembali untuk penembatannya Sebagai kaisar dewa Hingga hari pun berlalu Dan bulan pun berganti Dan ketika Soah Berjalan ke rumahnya Ia langsung tersenyum Ketika melihat Habeq Yang sudah menunggunya Di tempat biasa Iaitu Di pertigaan jalan Dan film pun ditutup Dengan memperlihatkan Jika Habeq Dan juga Soah Hidup bahagia Tamat Terima kasih Sudah menonton Aabrai Ucapkan terima kasih Dan bagi kalian Yang ingin request Drama old Yang ingin mimin review Tulis aja di kolom komentar Oke Aabrai pamit Yuh ah Bye bye